Selamat datang Bapak-Ibu para peserta, fasilitator, dan juga para panitia penyelenggara dalam serial pelatihan daring kluster nasional pengusian dan perlindungan. Ini merupakan serial yang kedua dengan tema besar perlindungan dalam kesiapsiagaan bencana dan pandemi COVID-19, di mana pelatihan yang kedua ini kita mungkin tidak akan menyebutnya sebagai pelatihan, tetapi lebih kepada sensitisasi atau upaya untuk meningkatkan kesadaran kita semua mengenai konsep dasar dan pentingnya perlindungan bagi kelompok, klansia, disabilitas, dan rentan lainnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dari beberapa lembaga yang mendukung kerja-kerja dari kluster nasional dan pengusian dan perlindungan yang diampu oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia, Humanity and Inclusion, Yakum Emergency Unit, World Food Program, Humanitarian Forum Indonesia, dan secara khusus mendapat dukungan juga dari International Council on Voluntary Agencies. Nah, kita akan berada di dalam ruang Zoom ini selama kurang lebih dua jam. kita harapkan nanti ada materi-materi mengenai konsep dasar perlindungan bagi kelompok, klansia, disabilitas, dan rentan lainnya, dan juga standar kunci inklusi dengan tema yang terkait. Dan kita di sini sudah ada beberapa narasumber yang Bapak-Ibu sudah bisa lihat di dalam layar. Kita mendatangkan beberapa narasumber yang cukup kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Sari Mutia Timur dari Yakum Emergency Unit, kemudian ada Mas Deni Aulia dari Humanity and Inclusion, ada Ibu Kuni Fatona dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP, dan juga ada Ibu Rukini dari kelompok lintas generasi desa Sriharjo Sleman. Dan kita akan difasilitasi juga selama jalannya Sensitisas ini oleh saya sendiri, D.R. Sinandang dari Humanitarian Forum Indonesia, dan juga ada rekan-rekan saya, Yudowati dari HFI, Mas Rizky Sudarbo dari HFI, kemudian fasilitator utamanya adalah Mbak Indah Arikejono Putri dari Humanity and Inclusion, dan juga Pak Rinto Andriono dari Humanity and Inclusion juga. Dan secara khusus, kita sebenarnya memperingati Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Jadi dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional ini, kita berupaya untuk mengadakan acara ini untuk lebih lagi meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita mengenai upaya-upaya perlindungan bagi kelompok disabilitas tentunya, dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya yang seringkali kita temui saat kita merespon suatu bencana atau saat kita melakukan upaya kesiap-siagaan. Bagi teman-teman yang membutuhkan bahasa isyarat, disini kita sudah ada rekan-rekan yang membantu sebagai juru bahasa isyarat, ada Mbak Mada disini. Jadi silakan teman-teman yang membutuhkan untuk bisa di-pin videonya dengan cara sorot di nama, di bahasa isyarat, kemudian di-klik more, lalu disitu teman-teman bisa melihat ada pilihan pin video. Dan kita juga mohon izin pada teman-teman semua, atau Bapak, Ibu, para peserta, bahwa untuk kepentingan pelaporan, pelatihan atau sensitisasi ini akan direkam, dan juga kita sambungkan dengan YouTube Humanitarian Forum Indonesia. Jadi kalau misalnya sepanjang dua jam ini ada materi yang ketinggalan karena satu hal dan lainnya, bisa kembali lagi ke YouTube Humanitarian Forum Indonesia untuk melihat kembali materi. Seperti itu. Saya akan mengecek apakah Pak Ian sudah berada di dalam Zoom. Oke, sepertinya belum. Oh iya, selain Mbak Mada sebagai jurubah seisyarat, di sini ada Mbak Yumna ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan bisa spin video juga Mbak Yumna sebagai jurubah seisyarat. Baik, mungkin kita akan berlanjut saja buat teman-teman panitia dan fasilitator. Sambil menunggu Pak Ian, sekiranya Pak Ian sudah masuk, mungkin kita akan break sebentar untuk mendengarkan sambutan pembuka dari Pak Ian. Namun untuk efektivitas acara, kita langsung saja. Jadi saya akan persilahkan kepada kedua rekan saya, Mbak Indah dan juga Pak Rinto untuk memandu jalannya sensitisasi perlindungan bagi kelompok lansia, disabilitas, dan rentan lainnya. Dipersilahkan, Mbak Indah atau Pak Rinto. Silakan Mbak Indah dulu yang mulai. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat, dan juga bisa mengikuti sesi sensitisasi ini dengan baik. Kenapa kami menyebut ini sensitisasi? Karena Bapak Ibu untuk memahami isu perlindungan bagi lansia, disabilitas, dan rentan lainnya sepertinya memang tidak cukup hanya dalam dua jam. Jangan khawatir bahwa nanti setelah pelatihan ini, kalau melihat nanti respon di sini baik, kami pasti akan mencoba bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti full pelatihannya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, nanti ada empat pembicara kita, tadi sudah disebutkan sama Kakak Der. Nanti ada Ibu Rukini. Halo Ibu Rukini, apakah sudah di tempat? Ibu Rukini, bisa mendengar saya dengan jelas? Halo, sudah saya sudah di tempat ini. Baik. Siap, ada Mbak Kuni. Halo Mbak Kuni. Oke, tapi saya sudah melihat ada Mbak Kuni di sini. Mas Deni, halo Mas Deni. Iya, halo, maaf. Kurang dianit ya Mbak, jangan lupa. Oke, Mas Deni, gimana Mas Deni? Halo semuanya, selamat pagi. Oke, semoga listrik di Kupang segera menyala ya, sehingga bisa lanjut terus. Lalu juga ada Dr. Sari. Halo Dr. Sari. Selamat pagi semua. Selamat pagi dok. Baik, mempersingkat waktu, saya akan menyelamatkan dulu untuk dari Ibu Rukini untuk bisa sharing ke kita sebenarnya apa sih, Bu, tantangan yang dihadapi selama masa pandemi ini dan juga bagaimana peran dari Ibu Rukini sendiri sebagai lansia yang berdaya untuk bisa turut berpartisipasi dalam gerakan untuk bisa memberdayakan lansia di masa pandemi ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Rukini. Silahkan, Ibu. Halo, Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Rukini, dari kelompok lintas generasi Desa Triharjo. Selamat berjumpa lagi dalam acara pada saat ini. Dan mudah-mudahan pada saat ini bisa mendapatkan ada manfaatnya pada Ibu-Ibu semua. Untuk selanjutnya, disini saya mewakili dari lansia untuk mengikuti acara pada saat ini yaitu mengikuti untuk mengikuti acara pada saat ini yang mana mengadakan pertemuan dalam bentuk latihan pada saat ini. Yang bisa Ibu kita Sebetulnya sebelum kita masuk dalam kelompok lintas generasi sudah kita lakukan tapi kan kita selama kita menjadi anggota KLG kita bisa di apa dibilang kita bisa di beri latihan bagaimana cara kita sebagai lansia untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan lansia itu melalui KLG itu. Kita sebenarnya untuk membantu sesama lansia itu juga sudah bisa kita lakukan tapi kan itu termasuk apa itu kita tidak tahu sebelum ada KLG tapi selama kita masuk dalam organisasi KLG ini kita bisa mengetahui bahwa semua apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ada dalam kelompok lintas generasi dan kita sudah dibimbing oleh kelompok lintas generasi ini untuk sebagai lansia yang mana apa yang harus kita lakukan selaku lansia jadi kita tidak hanya diam saja karena sudah lansia tapi kita masih bisa bergerak di dalam kita saling membantu sesama lansia itu dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf nanti bisa dilanjut lagi baik ini boleh tanya dong kegiatannya apa saja ya Bu kalau boleh tahu yang dilaksanakan di kelompok lansia ini dalam di kelompok lansia ini kita banyak sekali sebenarnya yaitu kita selama pandemi ini kita bisa ikut membantu dalam pembagian pembagian apa BLT atau apa itu kita bisa membantu lantung sesama lansia kita bisa saling membantu mengenai kesehatan yaitu jaga kesehatan atau apa makanan yang harus kita konsumsi selama masa pandemi ini kita bisa saling memberikan pemasukan sesama lansia oh gitu itu caranya ibu datang ke rumah-rumah mereka atau melalui apa gitu Bu karena kan ini masa pandemi yang itu seperti apa Bu selama pandemi ini kita bisa saya hormati sesama lansia kita bisa membantu itu ya secara langsung tapi kita dengan selama pandemi untuk kegiatan KLG kita juga bisa hanya dengan melalui telepon HP atau gimana itu bisa atau kegerakan kita selama ini yaitu melalui WA Group atau apa itu kita bisa saling membantu kalau yang kita kerjakan secara langsung yaitu sesama lansia juga kita saling membantu yaitu misalnya apa yang membuat kita bisa sehat kalau ada bantuan masker apa itu kita bisa membantu sesama KLG sesama lansia melalui organisasi KLG itu maka KLG membagian membagikan masker kita juga bisa menyampaikan secara langsung kalau ada informasi apa yang sekiranya tidak bisa langsung kita bisa melalui WA baik terima kasih banyak Ibu Rukini nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan kita bisa panggil kembali sekarang saya mungkin akan mempersilahkan dulu Mbak Kuni silakan Mbak Kuni untuk bercerita dari sudut pandang penyandang disabilitas silakan waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Kuni ya terima kasih atas waktu yang diberikan jadi memang selama masa pandemik ini banyak sekali yang menjadi hambatan atau tantangan bagi kami penyandang disabilitas mungkin perlu diketahui juga bahwa saya Kuni Fatona adalah seorang defable polio dua kaki jadi kami memang benar-benar merasakan dampak dari pandemik ini kalau saya sebagai seorang defable fisik sebagai seorang defable fisik saya sering kalau melakukan istilahnya kalau berjalan atau bagaimana itu pasti saya biasanya ada orang yang kemudian kadang menjadi pendamping nah karena ada pandemi covid ini sama-sama ya antara saya seorang defable dan teman yang menjadi pendamping sama-sama menjadi khawatir ketika kita untuk bisa saling membantu begitu misalnya untuk membantu misalnya memekang atau kemudian mau jatuh ingin membantu tapi menjadi khawatir karena adanya pandemi covid ini khawatir mungkin siapa sih yang terkena kita tidak tahu gitu kemudian selain itu bagi teman-teman jadi efek yang terjadi ketika apa tadi khawatir itu kemudian efeknya adalah cuek gitu ya jadi kalau ketemu defable ya kemudian maupun itu juga saya khawatir kalau ada sesuatu gitu karena memang pandemi covid ini sangat rentan begitu kemudian bagi kami teman-teman defable yang netra efek dari adanya pandemi covid-19 ini sangat-sangat sekali mempengaruhi misalnya dari segi pendapatan kemudian dari segi perekonomian karena teman-teman defable netra itu mereka banyak yang punya kesibukan misalnya masase masase ada sesuatu yang dilakukan karena dengan gerakan dengan menyentuh begitu memicit dan dengan adanya pandemi covid ini teman-teman jadi sama sekali tidak ada pemasukan gitu karena kemudian orang menjadi pada khawatir ketika mau pemijit atau kemudian dipijat nah itu juga terjadi pada teman-teman defable bahwa defable netra menjadi khawatir ketika mereka keluar rumah itu kan mereka tidak tahu lokasi ya karena netra gitu kemudian khawatir ketika menyentuh barang-barang di luar rumah misalnya mau ke stasiun di stasiun ada barang apa begitu mereka sangat khawatir sekali kemudian ketika mau dibantu orang pun misalnya mau menggandeng mau menggandeng pun mereka juga khawatir yang menggandeng ini kena covid enggak saya seperti apa kemudian enggak melihat ini sangat-sangat sekali mempengaruhi adanya pandemi covid-19 ini nah untuk teman-teman tuli yang menjadi kekhawatiran adalah keterbatasan pemahaman yang ini harus memastikan bahwa mereka juga paham sesungguhnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi pandemi covid seperti ini nah itu hal-hal yang menjadi keresahan dari kami teman-teman dari difabel ada pun yang kemudian kita bergerak tidak diam saja ketika terjadi pandemi covid ini hal yang menjadi kontribusi teman-teman adalah teman-teman daksa yang memiliki keahlian menjahit seperti itu kemudian mereka menggunakan kapasitasnya membantu misalnya membuat masker nah sempat juga ada komunitas di wilayah kami di wilayah Sleman sempat kemudian bareng-bareng membuat masker bersama dan kemudian sempat disumbangkan ke gugus tugas yang ada di DI yaitu seribu masker buat donasi kami yang kami juga ingin berkontribusi sebagaimana hal yang lainnya begitu mbak baik mbak kuni makasih singkat padat dan jelas sekali nanti kita akan kembali lagi ke mbak kuni nah sebelum kita masuk ke materi bapak ibu sekalian saya mau mempersilahkan bapak ian perwakilan dari kementerian sosial untuk bisa memberikan kata sambutannya karena tadi belum sempat di awal silakan pak ian baik terima kasih kawan-kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat mohon maaf saya terlambat karena barusan gabung dulu dengan AMPL dan baru sekarang gabung dengan kami kawan-kawan semua kami sampaikan dalam situasi kedaruratan dalam situasi bencana tentunya kita sudah sepakat untuk semua bahwa kaum rentan adalah menjadi prioritas untuk penelangan atau penanganan kegiatan ini atau penelangan rencana namun demikian itu hal ini tidak mudah hal ini perlu persiapan hal ini perlu perencanaan dengan baik oleh karena itu sebagai langkah yang strategis bisa dilakukan adalah melalui peningkatan kesiap-siagaan peningkatan kesiap-siagaan yang dilakukan itu harus satu bisa terencana secara tertulis dengan baik karena kegiatan kesiap-siagaan adalah kegiatan sangat strategis sangat-sangat yang sangat diputuhkan oleh itu ditulis itu harus yang kedua adalah kesiap-siagaan itu harus tepat guna dan berdaya guna karena itu menyangkut pengurangan resiko bencana yang mungkin terjadi di kedepan nah oleh karena itu salah satu bentuk untuk bagaimana meningkatkan kesiap-siagaan ini adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan seminar-seminar workshop-workshop ataupun pertemuan-pertemuan ilmiah ataupun taktisi seperti yang kita lakukan sekarang ini nah lainnya kawan-kawan kami menyambut berbaik atas dilaksanakannya ya pelindungan pelatihan pelindungan dari kaum untan pada saat kita laksanakan ini tentunya seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa kita dengan latar belakang atau pemahaman bahwa teman-teman disabilitas ataupun teman-teman berlanjut usia semuanya itu atau bapak-bapak ibu berlanjut usia dan lain sebagainya menjadi hal yang menjadi prioritas nah kawan-kawan dalam kegiatan pelatihan ini tentu nanti didapatkan materi-materi didapatkan pengalaman-pengalaman ya dari berbagai kegiatan dan lokasi tentu situasi dan lokasi masing-masing akan mempengaruhi pada pembawaan daripada pengalaman para praktisi ini ada hal yang biasa karena disitu ada adat istiadat ada budaya ada kondisi alamnya yang lain dan lain sebagainya nah oleh karena itu bertukar pikiran dalam kegiatan ini menjadi hal yang sangat penting saya punya cerita saya baru pulang dari lembata semalam dan saya menemukan di sana banyak sekali anak lanjut usia dan bahkan ada disability bayangkan saja ada di salah satu tempat pengusian itu di aula ada dua lanjut usia banyak lanjut usia disitu tetapi dua lanjut usia yang dalam kondisi yang perlu pertolongan untuk bergerak saja akhirnya saya berinisiasi untuk mencari bagaimana dia bisa berjalan dengan baik saya cari kursi roda Alhamdulillah dapat diberikan dan ternyata itu sangat dibutuhkan anak-anak pun begitu begitu banyaknya di lembata itu anak-anak yang sebetulnya mereka itu kondisi yang sangat rentan karena dengan kondisi COVID-19 ini maka kami berinisiasi dengan Dinas Kesehatan dengan Menteri Kesehatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dilakukan skatisasi terutama untuk para anak-anak sehingga mereka pun sedang melaksanakan hal itu dari gambaran itu tentunya tidak akan sama dengan yang keadaan di Merapi kalau Merapi itu hanya khusus untuk pengusian itu rata-rata untuk anak dan lanjut usia tetapi kalau di lembata itu bercampur lanjut usia anak dan yang biasa masyarakat korban masyarakat biasa nah itu kondisinya berbeda nah ini sebagai contoh bagaimana pengalaman yang saya dapatkan di Merapi dengan pengalaman saya yang dapatkan di lembati itu sangat jauh berbeda dengan tingkat layanannya atau cara menanganinya kawan-kawan semua itulah yang menyebabkan kita akan kaya kalau kita berdiskusi berdasarkan kepada pengalaman praktisi masing-masing tentang hal tersebut saya mendengar barusan sangat bagus sekali pembicara sebelum dari saya tentang bagaimana pentingnya memperhatikan untuk lanjut usia bagaimana untuk apa untuk apa mohon maaf dari yang tunanya terbersan ya tentunya ada ketakutan dalam COVID-19 ini kaitan siapa yang menuntunnya tidak COVID-19 dan sebagainya nah kemudian yang terakhir kami sampaikan bahwa subcluster ini juga harus bekerjasama dengan cluster-cluster lain baik itu kaitan dengan shelter dengan MPL dan sebagainya sehingga solusi-solusi yang tadi disampaikan permasalahan atau gap yang tadi disampaikan dari bicara sebelumnya tadi itu bisa direspon oleh teman-teman yang ada kaitan dengan MPL dengan hand sanitizer atau untuk para para dan sebagainya juga untuk shelter ada dengan teman-teman subcluster shelter dan sebagainya bisa diskusi nah kami berharap diskusi ini semua lebih komplek adanya dari beberapa subcluster yang hadir di sini sehingga bisa memperkaya penanganan atau solusi-solusi atau pencatat pengalaman-pengalaman yang ada terkait dengan penanganan kelompok-kelompok rentan ini dalam situasi bencana tentunya saya kira itu yang kami sampaikan terima kasih mohon maaf kekurangan kami mohon izin saya harus bergabung kembali dengan MPL untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersenakan diskusi salam sehat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ian atas sambutannya betapa ini menjadi PR bersama buat kita teman-teman dalam situasi non-bencana dan non-covid para penyelan disabilitas dan juga lansia serta kelompok rentan lainnya sudah cukup mengalami banyak tantangan nah saat ini kita dihadapkan pada situasi pandemi ditambah lagi tadi Pak Ian bercerita mengenai situasi kebencanaan tambahan lainnya di Lembata maupun sekarang yang ada di Merapi kita semua harus benar-benar memikirkan bagaimana memastikan perlindungan dari kelompok lansia dan disabilitas serta kelompok rentan lainnya ini nah untuk masuk ke dalam diskusi mengenai inklusi dan perlindungan lansia disabilitas dan kelompok rentan lainnya saya serahkan pemanduan ke tangan Bapak Rinto Andriono silakan Mas Rinto untuk dilanjutkan terima kasih Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya semoga Anda semuanya sehat biasalah bisa saja pakai ganti supir mengapa diskusi tidak baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu biar semangat diskusi pagi ini saya ingin mengundang Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya untuk sejenak menyalakan video sejenak saja menyalakan video sia-sia karena pulsa sudah Anda beli video tidak dipakai silakan videonya dinyalakan Bapak-Ibu semuanya yuk Mas Deni belum nyalain Ibnu Subrata belumnya terima kasih halo sudah menyala semua mari kita memegang sesuatu yang bisa kita minum Bapak-Ibu silakan apa saja kalau ada air ya diminum airnya kalau ada hand sanitizer ya boleh tapi urusan rumah sakit saya tidak bertanggung jawab silakan diminum terlebih dahulu sebelum kita memulai ke materi kita Bapak-Ibu silakan dinikmati minumannya karena beginilah caranya diskusi online jadi minumannya dan makanannya pun secara virtual dan Anda meminum makanan dan memakan makanan Anda sendiri terima kasih terima kasih kalau sedang ada keterbatasan pulsa sinyal dan lain sebagainya bisa dimantikan lagi videonya terima kasih sudah menikmati hidangan milik Anda sendiri dalam diskusi virtual kita bersama baik kawan-kawan saya punya tugas dari Mbak Indah untuk melanjutkan diskusi-diskusi yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah dan oleh para kawan-kawan kita tadi dari Burukini dan dari Mbak Kuni intinya adalah mereka hendak mengatakan bahwa sekarang situasinya sudah berbeda dengan zaman dahulu kalau kira-kira di belakang tujuh bulan yang lalu kita masih bisa berdiskusi berinteraksi dengan normal tetapi sekarang semuanya berubah dan pengalaman bangsa-bangsa besar mengatakan setiap kali ada pandemi pasti ada tiga hal yang dilakukan oleh manusia yaitu proses absorsinya proses adaptasinya dan proses transformasinya dan untuk itu maka dia mengaruhi bagaimana persepsi kita sikap kita dan perilaku kita termasuk juga bagaimana persepsi sikap dan perilaku para relawan di lapangan sebagai ujung tombak yang merespon kebutuhan-kebutuhan humanitarian di lapangan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ian tadi bahwa sekarang ini kita menghadapi barangkali double, triple atau quartet dari bencana karena selain bencana-bencana konvensional yang mungkin terjadi di lapangan kita juga berhadapan dengan bencana-bencana yang sifatnya pandemi jadi kalau mau mengungsikan orang mau mengevakuasi orang mau memberikan humanitarian asisten pada orang-orang yang menjadi penyintas dari bencana kita pun harus memikirkan bagaimana dalam situasi pandemi kita merespon itu semua jadi tidak bisa lagi mengungsikan orang dengan cara seperti itu cara seperti zaman dahulu dan lain sebagainya karena di sekitar kita ada virus yang selalu mendampingi dan ada kekhawatiran kalau proses pengungsian proses displacement dan lain sebagainya justru menimbulkan kerentanan baru melanggar prinsip dunoham karena mengantar kita pada klaster pengungsian nah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mari kita mendengar paparan dari Mas Denny di kupang sana beliau akan memamparkan bagaimana dasar-dasar inklusi dan etiket berinteraksi dan kalau nanti Mas Denny perlu bantuan Mbak Kuni atau Buru Kini untuk memperkuat argumen Anda silakan Anda lakukan Mas Denny waktunya ya kira-kira kalau menurut menurut skenario sih 15 menit tapi kalau sama teman ya bolehlah mundur-mundur dikit Mas Denny kira-kira gitu Mas Denny bahkan Anda sudah siap oke siap mari kita dengarkan Mas Denny monggo Bapak Ibu baik terima kasih Mas Rinto dan juga teman-teman yang lainnya selamat pagi semuanya baik untuk sesi saya kali ini saya akan memaparkan sedikit informasi berkaitan dengan dasar konsep inklusi itu sendiri kemudian dilanjutkan sedikit dengan konsep dasar disabilitas sebenarnya disabilitas itu apa apakah sama dengan cacat atau tidak kemudian nanti akan dilanjutkan dengan etika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas yang mana saya akan membutuhkan bantuan dari Mbak Kuni dari SIGAP untuk menyampaikan materi tersebut oke baik saya akan share screen terlebih dahulu oke apakah sudah terlihat share screen saya mungkin bisa di slide oh iya saya sedang mencari setting yang pertama teman-teman disini mungkin sudah pernah mendengar sudah seringkali mendengar kata-kata berkaitan dengan inklusi namun disini saya ingin merefresh kembali pemahaman kita bersama tentang inklusi itu sebenarnya apa dan disini saya akan pertama-tama ada permainan permainan kontak penalti tetapi mungkin ini tidak kita praktikan terlebih dahulu jadi disini permainan kontak penalti tujuannya untuk mengetahui apa sebenarnya seperti apa jika kita tidak menerapkan prinsip-prinsip inklusif dalam kegiatan ataupun program kegiatan kita semua nah disini mungkin saya meminta teman-teman untuk mencoba merefleksikan kepada dirinya sendiri dimana teman-teman disini seolah-olah adalah warga dari desa namanya desa tanggung covid-19 dimana teman-teman akan mengikuti pertemuan untuk membahas identifikasi kebutuhan kelompok-kelompok rentang di desa tersebut yang mana kelompok rentang ini terdiri dari penyandang desakilitas kemudian orang lanjut usia dan juga ibu hamil dan hasil dari pertemuan pembahasan ini nanti adalah adanya daftar-daftar kebutuhan yang akan diberikan kepada semua kelompok rentang tersebut untuk memulihkan kondisi kehidupannya terutama jika nantinya terjadi situasi di sana tapi yang perlu teman-teman ingat disini adalah ada beberapa persyaratan untuk mengikuti pertemuan pembahasan tersebut pertama syaratnya itu harus laki-laki berusia 25-30 tahun tidak menggunakan kacamata dan bukan penyandang disabilitas kemudian syarat yang kedua adalah perempuan usianya antara 20-25 tahun belum menikah dan juga bukan penyandang disabilitas saya meminta kepada teman-teman semua mungkin untuk berpikir atau berefleksi sedikit kira-kira kemungkinan apa yang bisa ditimbulkan akibat dari adanya syarat-syarat untuk mengikuti pertemuan tersebut saya langsung saja mungkin disini dari hasil pertemuan tadi ternyata sudah ada daftar kebutuhan yang akan diberikan kepada kelompok tersebut seperti untuk penyandang disabilitas maka akan diberikan bantuan berupa alat bantuan kuciroda kemudian untuk orang lanjut usia akan diberikan kacamata baca sesuai dengan tingkatan besar besaran minus plusnya dan yang terakhir untuk hamil dan menyusui akan diberikan pembalik apa namanya ini adalah daftar-daftar kebutuhan yang akan diberikan kepada kelompok tersebut mungkin disini setelah tadi teman-teman saya minta berefleksi bertanya-tanya bahwa daftar ini kan dibuat oleh para peserta yang ikut pertemuan di mana laki-laki 25-30 tahun bukan penyandang disabilitas kemudian perempuan belum menikah dan juga bukan penyandang disabilitas nah disini mungkin teman-teman bertanya bahwa dari kebutuhan ini para peserta pertemuan itu mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan kelompok tentang dengan asumsi mereka sendiri dengan asumsi dari para peserta dan juga pemahaman mereka sendiri bahwa penyandang disabilitas itu sepertinya perlu diberikan kusi roda kemudian orang lagi kusia diberikan saja kacamata untuk bisa membaca koran atau membaca informasi informasi lainnya dan lain sebagainya nah ini menandakan bahwa tidak terlibatnya perwakilan dari kelompok rentan penyandang disabilitas lansia ibu hamil dan menyusui ini menyebabkan tidak spesifiknya bantuan atau dasar kebutuhan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu tersebut jadi inilah yang disebut dengan praktik apa ya pembahasan yang belum pembahasan kebutuhan individu yang belum menerapkan prinsip inklusif belum melibatkan teman-teman atau perwakilan dari kelompok rentan yang menjadi target dari bantuan atau layanan-layanan yang akan diberikan seperti itu nah untuk lebih simpelnya tadi eksklusi sendiri ini ada banyak unsur teman-teman bisa melihat di slide ada yang menggunakan kusi roda perempuan lansia kemudian ibu dengan ibu menyusui dengan anak-anak eksklusi terjadi ketika ini ada apa ya istilahnya ada satu kegiatan dimana apa namanya hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang dilibatkan kelompok-kelompok lain unsur-unsur dari masyarakat lain itu tidak dilibatkan sementara kalau inklusi seperti apa ya inklusi kebalikannya gimana unsur-unsur atau kelompok-kelompok yang masih berada di luar kotak penalti ini tergabung di dalamnya inilah yang disebut dengan inklusi gimana semua unsur perwakilan dari kelompok masyarakat bisa ikut terlibat atau berpartisipasi dalam satu kegiatan yang ada di lingkungan sekitarnya untuk lebih jelasnya inklusi sendiri definisinya adalah proses memperbaiki kondisi kondisi setiap orang utamanya individu atau kelompok yang seringkali termarginalkan dengan cara meningkatkan kemampuan dan kesempatan atau meningkatkan aksesibilitas dan juga partisipasi yang bermakna dalam masyarakat suatu layanan atau lain sebagainya ini yang disebut dengan inklusi teman-teman nah disini teman-teman inti dari inklusi tersebut adalah membicarakan tentang persamaan hak asasi manusia untuk semua orang tanpa terkecuali dan bagaimana kita semua berupaya untuk memberikan kesempatan yang setara tentunya melalui pemberian akses yang layak bagi setiap orang dan juga memberikan ruang untuk berpartisipasi inti sari dari inklusi adalah tingkatkan aksesibilitas akses yang sama ke layanan layanan dasar dan juga tingkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang seringkali termarginalkan agar mereka dapat menyuarakan pendapat dari sudut pandangnya sendiri agar layanan-layanan dasar tersebut juga bisa terimplementasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman kelompok rentan tersebut ini adalah inti sari dari inklusi itu sendiri baik selanjutnya kita berefleksi lagi teman-teman apakah inklusi itu penting penting atau tidak penting karena ketika semua perwakilan unsur masyarakat atau kelompok tersebut terlibat maka kebutuhan spesifik dari masing-masing individu ataupun kelompok itu pun dapat teridentifikasi kita bisa mengidentifikasi si A membutuhkan kebutuhan yang spesifik seperti apa kemudian hasil dari pembangunan atau program yang inklusif itu juga bisa dinikmati oleh semua orang kita kita memang kita memang menyasar misalkan untuk memberikan layanan atau layanan dasar kepada teman-teman penyandang disabilitas misalkan layanan kesehatan kemudian salah satu caranya adalah meningkatkan aksesibilitas dengan cara memberikan misalkan bidang diri supaya teman-teman penyandang disabilitas dapat mengakses puskesmas misalkan seperti itu hasil dari pembangunan bidang diri tidak hanya bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas saja tapi bisa juga dinikmati oleh semua orang baik itu yang disabilitas maupun non-disabilitas bisa juga dinikmati oleh lansia anak-anak dan semua orang lainnya kemudian yang terakhir ketika semuanya terlibat dalam konteks aksi kemanusiaan kita bisa memastikan bahwa semua orang menerima layanan desat dan juga bantuan kemanusiaan tanpa terbitual jadi ini adalah refleksi bagi kita bahwa inklusi ini sangat penting untuk prinsip inklusi sangat penting untuk kita terapkan terutama dalam aksi kemanusiaan yang kita jalankan atau implementasikan ini sekitar saja teman-teman perbedaan antara eksklusi kemudian ada namanya segregasi ada namanya integrasi dan yang terakhir ada inklusi eksklusi tadi di awal sudah dijelaskan seperti gambar di sebelah kiri atas ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak ada di luar lingkaran sementara kalau segregasi kelompok-kelompok yang di luar tersebut dikelompokkan lagi namun berbeda dari kelompok besar yang apa namanya yang ada laki-laki dan perempuan di dalamnya kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya tahap integrasi dimana integrasi ini kelompok-kelompok tersebut sudah dimasukkan atau sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas tertentu namun masih di dalamnya itu masih dikelompok-kelompokkan seperti itu kemudian inklusi ini tidak ada sekat tidak ada sekat bahwa semua orang ini diperlakukan secara sama atau setara baik itu yang kelompok kentang maupun kelompok yang termarginalkan maupun tidak baik kemudian selanjutnya saya akan share sedikit saja berkaitan dengan disabilitas konsep umum mengenai disabilitas mungkin teman-teman ketika melihat gambar di slide ini melihat terlihat ada satu orang menggunakan kaki palsu untuk membantu mobilitas dalam hal ini lomba berlari nah mungkin teman-teman disini ada yang berpersepsi biasanya persepsi umum tentang disabilitas itu dikatakan bahwa disabilitas itu tidak mampu tidak berdaya kemudian adalah aib kemudian perlu diperbaiki kemudian cacat dan lain sebagainya itu adalah persepsi umum yang masih berkembang di masyarakat kita bahwa disabilitas adalah seperti demikian namun sebenarnya teman-teman disabilitas ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa disabilitas ini merupakan hasil dari adanya keterbatasan fungsi tubuh seseorang itu yang berinteraksi dengan hambatan-hambatan yang ada di sekitarnya yang ada di lingkungan sekitarnya inilah hasil interaksi inilah yang membuat kondisi orang tersebut menjadi disabilitas jadi kuncinya adalah disabilitas ketika keterbatasan fungsi tubuh seseorang bertemu dengan hambatan-hambatan yang ada di lingkungan sekitarnya sekarang keterbatasan fungsi tubuh itu apa saja teman-teman keterbatasan fungsi tubuh itu ada keterbatasan fungsi fisik contohnya adalah orang yang tidak memiliki tangan misalkan atau apa namanya orang yang hatinya layu kemudian menggunakan kursi roda ini adalah keterbatasan fungsi tubuh fisik kemudian yang kedua sensorik sensorik ini ada penglihatan atau netra atau juga yang low vision kemudian ada juga yang pendengaran nambahkan pendengaran seperti teman-teman tuli kemudian yang ketiga keterbatasan fungsi tubuh intelektual seperti teman-teman yang mengalami down syndrome kemudian juga orang yang lambat belajar dan lain sebagainya dan yang terakhir ada keterbatasan fungsi tubuh mental seperti teman-teman yang memiliki anxiety atau gangguan kecemasan dan gangguan mental lainnya kemudian berikutnya berkaitan dengan hambatan apa yang dimaksud dengan hambatan jadi segala hal di lingkungan yang menghambat penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi aktif ini hambatan dibagi tiga yang pertama ada hambatan lingkungan fisik contohnya bangunan yang tidak aksesibel seperti tadi saya jelaskan di layanan puskesmas mungkin bangunannya tidak aksesibel karena disitu masih ada tangga sehingga teman-teman yang kesulitan berjalan itu sulit untuk mengakses layanan kesehatan kemudian yang kedua ada hambatan sikap dimana kita bersikap diskriminatif terhadap teman-teman disabilitas ataupun kita menganggap bahwa teman-teman disabilitas ini tidak punya nilainya kita menstigma buruk bahwa disabilitas itu tidak bernilai dan lain sebagainya kemudian yang ketiga ada hambatan institusi maksudnya ini adalah kebijakan yang tidak berpihak contohnya ketika kita mengetahui ada apa namanya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak dengan disabilitas namun dalam layanan pendidikan masih belum ada kebijakan-kebijakan untuk mengakomodir bagaimana cara untuk agar anak-anak dengan disabilitas ini dapat mengakses layanan pendidikan contohnya dalam situasi COVID-19 saat ini karena masih banyak layanan pendidikan sekolah-sekolah yang menerapkan misalkan sekolah online dan lain sebagainya oke kemudian kita berefleksi sedikit apakah disabilitas sama dengan cacat jawabannya tidak karena cacat ini berfokus pada kelainan fungsi pada seorang individu jadi cacat ini berfokus pada kondisi medis kondisi medis seperti contoh amputasi amputa tubuh kemudian kebutaan atau ketulian dan lain sebagainya sementara disabilitas tadi ada keterbatasan fungsi tubuh yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya itu menemukan hambatan-hambatan sehingga orang tersebut tidak dapat berpartisipasi secara penuh jadi intinya cacat tidak pernah sama dengan disabilitas ini berkaitan dengan cara pandang kita terhadap disabilitas yang semakin berkembang awalnya kita menganggap bahwa memandang disabilitas ini melalui pandangan belas kasih artinya seperti contoh kasihan ya teman-teman disabilitas kayaknya perlu ditolong dan lain sebagainya kemudian berkembang lagi ada yang namanya cara pandang medis tadi sudah dijelaskan berfokus pada kondisi medisnya kelainan fungsi yang ada di dalam tubuh kemudian berkembang lagi ada namanya paradigma atau cara pandang apa namanya sosial dimana kita melihat disabilitas dari hambatan yang dihadap hambatan lingkungan yang dihadapi solusinya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan hambatan tersebut untuk menuju masyarakat yang lebih impulsif kemudian yang terakhir sekarang adalah pendekatan berbasis hak dimana kita melihat disabilitas dari persamaan hak bahwa teman-teman disabilitas ini juga memiliki hak yang sama dan hak yang setara dengan seperti orang non-disabilitas lainnya solusinya adalah ya aksi-aksi yang dilakukan harus berdasarkan pendekatan hak-hak oke kemudian yang terakhir teman-teman ini sekedar apa ya istilahnya refreshing buat kita bersama saja bahwa pada dasarnya mungkin saja kita bisa menjadi pihak yang melanggengkan hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas atau bisa saja kita merupakan hambatan itu sendiri sehingga teman-teman tidak bisa berpartisipasi secara aktif di lingkungan sekitarnya seperti mungkin sekian dari saya berikutnya akan ada pengenalan berkaitan dengan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas saya akan apa namanya memerlukan bantuan dari Mbak Kuni dari Sikat untuk bisa mempresentasikan materi tersebut kemudian ya Mas Rinto ya silahkan Mbak Kuni silahkan Mbak Kuni ya ya terima kasih waktunya Mas Denisa coba share screen ya sudah terlihat ya oke oke sudah Mbak ya teman-teman Bapak Ibu semua menarik sekali tadi sudah dijelaskan oleh Mas Deni terkait apa itu penyandang disabilitas caca dan sebagainya nah ketika Bapak Ibu menemukan atau bertemu dengan teman-teman difabel atau penyandang disabilitas mungkin banyak hal yang kemudian menggerakkan pikiran kita ya aku harus bagaimana ini nah sebelum ini jadi saya akan menemani Bapak Ibu atau kita akan belajar bersama terkait bagaimana sih interaksi atau etiket berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas namun namun biar kenal sedikit saya pengen apa men-share kan profil saya disini Mbak Kuni mohon maaf apakah boleh tolong di slide show lebih jelas dalam layar ya sebentar sebelum terlihat ya sebentar oh mas jadi bisa bantu saya aja deh mas di bawah yang icon gambar layar itu Mbak saya akan share screen dari saya ya Mbak ya jadi mas silahkan biar lebih yang saya buka slide yang presentasi di Sleman yang share screen di Iku Pang ya itulah Indonesia ini artinya bahwa kita kolaborasi yang bagus ini Pak Rit sudah ya siap begini jadi saya akan lihatkan mungkin sedikit profil saya karena kalau saya di dalam zoom begini kan tidak terlihat baru terlihat muka saya saja jadi sesungguhnya saya memang di bawahnya mas Denny ada di di bawah polio dua kaki yang memang saya seorang aktivis sehingga di sini terlihat bahwa aktivitas saya itu sangat didukung oleh motor ruda 3 saya nah selanjutnya kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita harus berinteraksi dengan teman-teman di Fabel kita akan belajar pertama ketika Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman di Fabel pasti yang terpikirkan yang saya selalu menemukan mereka berkata bahwa ketika saya pengen membantu saya takut khawatir nanti tersinggung nah sebetulnya hal itu harusnya menjadi satu hal yang memang harus dihilangkan ketika bertemu dengan teman-teman di Fabel karena kita sebetulnya juga manusia biasa yang tidak kemudian mudah juga artinya memang apa yang harus kita ketahui ketika bersama mereka itu lebih utama kemudian hal yang umum yang harus kita ketahui ketika kita bersama dengan teman-teman di Fabel adalah sebagaimana biasa tentunya berbicara dengan bahasa yang sopan sebagaimana hal yang biasanya kemudian jangan berasumsi atau berbicara langsunglah kepada mereka kadang-kadang teman-teman di Fabel pengguna kursi roda itu bersama dengan pendamping dan orang kadang menganggap bahwa tidak perlu berbicara dengan pengguna kursi roda tapi langsung kepada pendamping nah hal ini memang sesuatu yang salah karena sebetulnya banyak atau teman-teman pengguna kursi roda juga mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya tidak harus kemudian kepada pendamping jika bapak ibu kemudian ragu atau khawatir pastikan tanyakan saja kepada yang bersangkutan karena kebutuhan yang diketahui teman-teman di Fabel itu kebutuhan di Fabel itu sendiri bukan kebutuhan pendamping jangan dihilangkan asumsi kemudian ketika keputusan juga-juga harus melibatkan jadi ketika kita ada rapat atau kemudian pertemuan dan itu sesuatu yang harus bersama teman-teman di Fabel maka keputusan pun harus bersama mereka tidak bisa dengan asumsi wah pasti dia butuh kursi roda belum tentu misalnya kayak saya kalau jalan dekat saya tidak selalu pakai kursi roda tapi ketika jauh saya pakai dan itu tidak semua orang paham hanya kami atau kita pelakunya yang tahu ketika ada respon pastinya kita tanggapi sebagaimana yang biasanya selanjutnya kita akan belajar Bapak Ibu bersama terkait secara khusus bagaimana berinteraksi kepada teman-teman yang memiliki hambatan fisik atau fungsional jadi seperti saya misalnya saya seorang pengguna kursi roda tapi saya juga kadang pengguna tongkat begitu nah ketika Bapak Ibu misalnya di ketemu dengan teman-teman pengguna tongkat pasti bahwa tempat sarana berjalannya adalah tongkat sehingga ketika mau membantu pun mau membawakannya pun bertanya atau kemudian bertanya dahulu bisa jadi seperti saya ketika naik tangga memang saya butuh teman yang membawakan tongkat saya karena untuk naik tangga saya berpegangan di samping begitu di tangga gitu tapi manakala sudah datar saya akan bukan penggunakan lagi nah ketika bertemu dengan teman-teman yang menggunakan kursi roda nah teman-teman pengguna kursi roda ini biasanya duduk di kursi kemudian posisinya lebih rendah dari Bapak Ibu yang berdiri akan baik kalau Bapak Ibu ketika berjalan bersama mereka atau kemudian pengen ngobrol pengen berbicara maka lakukanlah sebaiknya adalah setara atau mungkin agak bungkus sedikit begitu sehingga kita sejajar lah ketika kita sejajar itu rasanya memang nyaman sekali bagi terutama kami yang pengguna kursi roda pun merasa bahwa kita dianggap setara begitu enggak atas dan bawah seperti itu nah ketika Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman pengguna kursi roda yang istilahnya perlu bantuan ketika jalannya adalah ram atau pelengsengan yang adalah posisinya mau naik ya maju saja biasa tapi kuncinya adalah harus lurus ya Bapak Ibu ketika mendorong pastikan bahwa kursi roda itu lurus di jalan ketika mau turun juga pastikan lurus dulu tapi akan lebih aman ketika mundur karena ketika teman-teman pengguna kursi roda itu kalau ke belakang kemudian turun kemudian maju kan berbahaya untuk bisa jatuh nah itu inti poin ketika bertemu dengan teman-teman pengguna kursi roda jadi pastikan bahwa kita bicara biasa bersama mereka sejajar kemudian komunikasi secara biasa begitu nah Bapak Ibu kita juga akan bisa belajar kemudian bagaimana selanjutnya etika berinteraksi ketika bertemu dengan teman-teman yang memiliki hambatan sebelah selanjutnya adalah hambatan untuk pendengaran ya ya ketika ketemu dengan teman-teman yang memiliki hambatan pendengaran biasanya mereka lebih suka dipanggil dengan teman-teman tuli ya nah disitu hal yang utama pasti kita tanyakan pertama jangan tutup mulut kita ketika kita sedang berkomunikasi dengan teman-teman tuli kemudian kita tanyakan mereka akan lebih nyaman bicara dengan mimik bahasa isarat atau kemudian mereka suka dengan tulisan nah jika kita sudah berbicara dengan mereka dengan tulisan gunakan bahasa yang sederhana kemudian kita juga tanyakan ketika tidak paham ya Bapak Ibu jadi saya juga sering bertemu dengan teman-teman di fabel tuli itu juga memang harus memastikan bahwa saya tidak berasumsi begitu ketika kita bicara dengan mereka kita pastikan apa yang kita pahami itu sesuai karena khawatir kalau berasumsi itu sangat berbahaya begitu jadi ketika cerita bahwa teman-teman tuli ketika mau ke dokter begitu kemudian mereka mengatakan kepada dokter apa yang menjadi keluhannya pastikan juga bahwa apa yang disampaikan itu sesuai karena itu akan berbahaya ketika nanti diagnosanya adalah salah jadi kalau bertemu teman-teman tuli tidak usah khawatir tapi bisa kita berhadapan langsung katakan dengan bahasa bahasa verbal kemudian juga ketika ada sesuatu kita kasih tahu dengan ditepuk begitu ya tidak harus kemudian berteriak teriak karena hilangkan itu karena itu tidak akan bermanfaat untuk teman-teman tuli nah baik masih yang bisa kita pelajari ketika kita bertemu dengan teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan hambatan penglihatan ini adalah teman-teman di fabel netra nah ketika bersama mereka yang pertama kita kenalan ketika kita kenalan itu dengan suara kemudian kita sentuhkan punggung tangan kita misalnya seperti itu sehingga kemudian tidak kaget begitu baru kita kemudian mengenalkan diri siapa kita gitu ketika bersama teman-teman di fabel netra itu hindari kata ini dan itu ini dan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat atau tidak bisa dipahami gitu karena teman-teman di fabel netra itu tidak maksimal di dalam melihatkan sehingga lebih ke suara kemudian ketika kita ingin menggandeng mereka ketika kita ingin menggandeng mereka adalah lakukan bahwa mereka yang menggandeng kita di fabel netra itu yang memegang tangan kita bukan kita yang memegangnya karena itu akan terasa lebih nyaman ketika mereka bisa menggandeng kita posisinya sebaiknya ada di posisiku karena ketika kita sedang berjalan naik turun teman-teman di fabel netra ini akan terasa saat kita bersama mereka tugas kita adalah menceritakan kondisi lingkungan teman-teman kita jadi kita bersama kemudian kita cerita bahwa ini jalannya naik ya mas kita naik satu langkah kemudian kita belok kanan dua langkah begitu jadi memang cerita itu harus dipastikan karena mereka memaknai dari cerita kita itu kemudian teman-teman di fabel netra ini memiliki keterbatasan penglihatan ketika mereka bapak ibu mungkin sering melihat juga mereka memakai hp mereka pakai laptop dan mereka tetap bisa berpresentasi sebagaimana teman-teman lainnya mereka menggunakan aplikasi joss gitu ya jadi memaksimalkan pendengaran mereka ketika ada whatsapp masuk atau informasi yang masuk kemudian dirubah dalam bentuk suara gitu sehingga ketika mengetik pun di dalam hp atau laptop mereka pun ada suaranya itu menjadi satu hal bahwa mereka yang seorang menganggap tidak mampu akhirnya ternyata memang mampu gitu nah bapak ibu juga mungkin ketika bersama teman-teman di fabel dalam kondisi misalnya situasi pandemik ini bisa dengan cara suara ya bapak ibu kalau kita tidak bisa menggandeng pun kita bisa memaksimalkan dengan suara sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa juga sesuai misalnya harus berjalan berapa langkah seperti itu dengan suara kita nah itu kemudian hal lain juga ketika kita bersama dengan teman-teman di fabel intelektual ketika bersama dengan mereka bahwa pastikan bahwa kita paham siapa yang diajak kita bicara kemudian teman-teman di fabel intelektual kuncinya adalah kita harus bersabar jadi harus pelan-pelan kemudian mengulang-ulang apa yang dipelajarinya ketika melakukan sebuah aktivitas teman-teman di fabel intelektual ini lebih bisa memahami satu per satu jadi jangan memberikan perintah yang beruntun begitu jadi satu per satu apa yang dia bisa lakukan setiap hari setiap hari setiap hari itu satu hal yang rutin karena memang keterbatasan mereka di situ dan kita harus paham jangan berasumsi juga ya Bapak Ibu itu yang sama-sama saya rasakan bersama teman-teman di fabel intelektual baik masih ada juga bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki apa keterbatasan dari memang di fabel mental jadi karena mentalnya yang goyah jadi sehingga kita juga harus bersama mereka juga harus sabar ya Bapak Ibu kalau kita bersama mereka bagaimana kita mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya kita menjadi pendengar yang baik pendengar yang bisa mendengarkan curhatan-curhatan mereka yang tapi kita juga bisa menyimpan apa yang menjadi rahasianya sehingga kita bisa tahu sesungguhnya yang menjadi keluhan mereka tapi kita bisa mengarahkan sesuatu itu menjadi lebih baik gitu ya Bapak Ibu selanjutnya ini ada gambar sebetulnya ini permainan aja yang ingin mengungkap apa yang sudah kita pelajari bahwa disitu gak kelihatan ya Mas Denny ya ada dua kartu ya satunya adalah gambar seorang apa difabel yang punya hambatan pendengaran yang kemudian bersama dengan teman-teman lainnya nah ini langsung saja karena ini kami tidak punya waktu untuk pertemuan jadi saya langsung jelaskan disini menunjukkan bahwa satu gambar itu ketika bersama dengan teman-teman tulis yang satunya ada berasumsi apa yang dibicarakan kita menganggap kita tahu kita tahu padahal sesungguhnya hal yang lebih baik dilakukan adalah memastikan pemahaman kita bahwa apa yang dikatakan itu ada sesuatu yang memang harus sesuai dengan yang diinginkan kemudian gambar yang kedua yang kami munculkan adalah satu gambar yang menunjukkan bagaimana teman-teman kita bersama dengan menggandeng teman-teman di babel netra satu itu menunjukkan bahwa satunya menggandeng dengan cara menarik dan satunya adalah menggandeng dengan cara berpegangan sendiri ini pastinya lebih nyaman karena kemudian ketika menggandeng dengan dia berpegangan sendiri akan merasa nyaman dan kita bisa ceritakan apa kondisi diriwannya sehingga merasa kita bisa sama dan ngobrol santai berjalan bersama masih ada satu gambar lagi adalah disini juga menunjukkan bahwa ketika kita bersama dengan teman-teman yang mungkin memiliki hambalan intelektual atau kemudian pemahaman yang tidak sama maka hilangkanlah asumsi jadi tetap harus mengatakan atau bertanya ulang ketika terjadi sesuatu yang tidak jelas ini nah Bapak Ibu itu tadi beberapa bagaimana harus berinteraksi dengan teman-teman difabel tapi bahwa kuncinya adalah bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi difabel oleh karenanya perlu perlakuan yang sama agar kita semua bisa setara dan semartabat itu dari saya terima kasih Mas Denny atas waktunya saya kembalikan ke Mas Denny terima kasih terima kasih Mbak silakan Mas Denny oke baik sepertinya tidak ada pertanda tambahan Mas Rinto sudah cukup dari saya dan Pak Denny baik terima kasih Mas Denny dan Mbak Kuni Mas Denny tadi mempresentasikan mengenai inklusivitas dan eksklusivitas kemudian konsep-konsep disabilitas dan lain sebagainya kemudian Mbak Kuni mengantarkan kita pada bagaimana etiket berinteraksi dengan kawan-kawan dengan disabilitas tetapi yang masih perlu kita perdalam nanti adalah bagaimana berinteraksi dengan kawan-kawan disabilitas bila situasinya pandemi karena kita harus tentu saja harus berpikir tentang protokol-protokol kesehatan disitu tetapi sebelum kesitu dan saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan di chat room dan nanti akan dijawab oleh para narasumber setelah presentasi dari Dr. Sari berikut ini Dr. Sari Mutia Timur dari Yakum Emergency Unit akan presentasi mengenai standar kunci perlindungan lansia dan disabilitas jadi tadi kalau aku lihat ada pertanyaan mengenai bagaimana lansia dan disabilitasnya Dr. Sari akan melengkapinya dengan bagaimana kita harus berinteraksi dengan mereka apakah proses humanitarian respon yang kita berikan pada mereka itu justru menambah resiko atau justru mengurangi resiko yuk kita lihat dulu presentasi dari Dr. Sari silakan Dr. Sari silakan waktunya untuk Anda ya terima kasih Pak Arinto selamat pagi Ibu Bapak mohon izin saya langsung share materi saya sangat terbantu dengan pemaparan dari Mas Denny dan Mbak Kuni jadi disini saya lebih akan menjelaskan tentang HIS atau yang dikenal Humanitarian Inclusion Standard jadi latar belakang adanya standar ini sebetulnya kita semua paham bahwa semua orang yang terkena krisis itu memiliki hak untuk hidup bermartabat jadi Mas Denny juga sangat berulang-ulang mengingatkan bahwa inklusi itu kaitannya dengan hak dan kita semua sebagai praktisi atau organisasi kemanusiaan harus mengambil langkah-langkah yang mungkin harus diambil untuk meringankan peneritaan pada saat krisis terutama kepada saudara-saudara kita yang seringkali tidak terlihat atau seringkali tertinggalkan yaitu termasuk lansia orang dengan disabilitas ada anak-anak ibu hamil dan mungkin ada kelompok tertinggalkan yang lainnya saya tidak mengulang bagian ini karena tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh Mas Denny jadi kita sepakat bahwa kita menuju inklusi jadi jelas bukan eksklusi jelas juga jawabannya bukan segregasi dan bahkan integrasi pun tidak memastikan bahwa segregasi itu akan bisa ditransfer ke inklusi karena tujuannya harus langsung ke inklusi nah ini juga saya tidak akan membahas lagi hanya penekanannya bahwa inklusi adalah proses dimana setiap orang tanpa memandang usia disabilitas jenis kelamin agama preferensi seksual atau kebangsaan dapat mengakses dan berpartisipasi penuh dalam semua aktivitas atau layanan jadi kita memang nantinya ada perubahan di masyarakat yang bisa mengakomodasi perbedaan dan tentunya untuk memerangi diskriminasi ini saya juga tidak mengulang lagi karena tadi sudah disampaikan Mas Denny hanya saya betul-betul saya menyampaikan foto-foto yang kita sering temui di lapangan Ibu Bapak bisa melihat gambar di sebelah kanan bagian atas bagaimana kamar mandi di tempat pengungsian kadang-kadang tidak memperhatikan aksesibilitas atau RAM atau mungkin bahasa Jawa tadi pelengsengan dan mungkin di sini bahkan tidak ada pembedaan kamar mandi perempuan dan laki-laki di bawah adalah foto yang saya ambil pada saat badai seklon cempaka tahun 2017 di Bantul ada seorang lansia yang tidak bisa tidur langsung di lantai jadi dia memilih tidur di kursi roda dan tentunya ditemani istrinya karena istrinya tidak tega membiarkan bapaknya sendiri itulah kita semua benar-benar harus melakukan pendekatan berbasis hak yang memastikan semua orang yang dengan kebutuhan khusus memiliki akses yang sama kelayanan dasar dan suara dalam pengembangan dan implementasi layanan jadi semua organisasi juga belum melakukan upaya-upaya tersebut untuk mengatasi dan menghilangkan hambatan jadi prinsip ini kursi sekilas saja tadi sudah disampaikan pastikan semua orang yang dilibatkan dapat berproses dalam setiap tahapan program kemudian kita juga perlu memahami mengidentifikasi dinamika sosial ekonomi lingkungan dan relasi kekuasaan yang berkontribusi pada pengucilan atau pengabaian dan siapa yang akan dikecualikan sebagai akibatnya siapa yang akan dikecualikan sebagai akibatnya kemudian kita juga perlu waspada dan tanya tanya kepada orangnya langsung kepada lansia kepada orang dengan disabilitas jadi tadi sudah diingatkan Mbak Kuni untuk jangan berasumsi apa yang menjadi tantangan norma sosial sikap dan kelembagaan dan singkirkan hambatan-hambatan tersebut serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk penerapan program inklusif yang lanjut selanjutnya adalah Dunoham pertimbangkan bahwa semua kemungkinan efek positif negatif dari program inklusif jadi seperti pada saat kita pembagian hygiene kit pastikan juga kelompok lansia atau orang dengan disabilitas tidak tertinggalkan dan mungkin memastikan bahwa ketika lansia atau orang dengan disabilitas mendapat bantuan itu justru tidak menempatkan mereka menjadi mempunyai risiko baru karena mungkin mendapat kekerasan atau mungkin bantuannya dicuri prinsip selanjutnya adalah pantau tinjau dan pelajari ini kaitannya dengan pengumpulan data pastikan siapa yang mendapat dan tidak mendapatkan dari keuntungan layanan kemanusiaan hindari asumsi diskriminasi dan pengucilan nah ini prinsip prinsip utama untuk program inklusi jadi hanya mengulang dan penekanan betapa pentingnya kita harus mengidentifikasi siapa orang-orang yang dikecualikan atau dikucilkan atau tidak mendapat bantuan tadi kemudian kita harus berupaya menghilangkan hambatan inklusi dan juga pastinya membangun kapasitas kelompok lansia dan disabilitas atau kelompok yang terpinggirkan atau bahkan di buku-buku humanitarian itu tertulis kelompok-kelompok yang tidak terlihat agar suaranya terdengar dan pastikan kita bisa mengenali adanya ketidaksetaraan dan relasi kekuasaan karena biasanya lansia dan disabilitas itu dianggap apa ya terapaikan jadi dinamika kekuasaannya juga tidak dibandingkan kelompok lain itu dibawa kemudian gunakan pendekatan partisipatif untuk melibatkan reka memastikan older people association atau organisasi lansia kemudian organisasi orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat terlibat jadi bukan hanya organisasi saja yang terlibat bukan hanya orang-orang yang membantu yang terlibat dan memutuskan untuk mereka tapi justru lansia dan orang dengan disabilitas dan masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan tadi penekanan bahwa pentingnya memantau siapa yang mendapat dan tidak mendapatkan keuntungan dari bayanan kemanusiaan yang diberikan nah jadi ibu bapak mungkin sudah banyak yang tahu bahwa sekarang sudah ada standar tentang humanitarian inclusion untuk older people dan people with disabilities jadi ada dari sekian standar-standar ini tahun beberapa tahun yang lalu baru saja muncul humanitarian inclusion standar ini atau standar inklusi kemanusiaan yang sebetulnya merupakan penggabungan antara spear handbook versi terakhir tahun 2018 dengan CAS standar kemanusiaan inti tapi dengan humanitarian inclusion standar ini dijelaskan apa-apa saja yang harus diperhatikan untuk memastikan program layanan kita inklusi terutama untuk orang dan orang dengan penyandang disabilitas buku ini membantu kita karena membantu organisasi yang untuk mengatasi masalah-masalah tentang bagaimana memasukkan mereka yang paling berisiko tadi termasuk ansia orang dengan disabilitas anak-anak dan ibu hamil selama keadaan darurat dan mencegah siapapun tertinggal atau dikecualikan buku ini juga sangat membantu karena menyediakan petunjuk bagi praktisi dan organisasi apa saja tindakan yang perlu diambil untuk melindungi mendukung dan tentunya melibatkan lansia dan orang dengan disabilitas jadi lansia dan orang dengan disabilitas itu bukan hanya pasif hanya terima bantuan saja tapi dia benar-benar terlibat dalam pengembangan program dalam penerapan dan juga nanti monitoring dan evaluasi jadi dalam setiap tahapan program kemanusiaan terdapat juga petunjuk-petunjuk untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam berpartisipasi dan mendapat akses dalam berbagai konteks tadi tidak hanya bencana alam mungkin juga konflik sosial dan tadi di semua situs program bahkan dari assessment pengembangan pada saat penerapan juga pada saat pemantuan standar ini juga mewakili langkah penting untuk mempromosikan dan meningkatkan tindakan untuk menuhi kebutuhan orang-orang yang tadi sering tertinggalkan atau bahkan yang sering suaranya tidak terdengar di komponen di standar inklusi kemanusiaan ini ada sembilan standar kunci inklusi yang Bapak Ibu nanti bisa pelajari dalam buku dan ini hampir sama atau mengacu pada SPIR CAS sembilan komitmennya CAS jadi yang pertama terkait dengan identifikasi jadi lansia dan orang dengan disabilitas diidentifikasi untuk memastikan mereka dapat mengakses bantuan dan perlindungan secara partisipatif dan tentunya sesuai setara relevan dengan kebutuhannya jadi tadi kita mengidentifikasi bahwa tidak semua lansia bisa langsung tidur di lantai dengan matras tapi mungkin perlu ditinggikan kemudian akses yang aman dan adil lansia dan orang dengan disabilitas memiliki akses yang aman dan setara dalam mendapatkan bantuan dan perlindungan ketika kita mendistribusikan bantuan bagaimana lansia atau disabilitas yang bad ridden yang hanya berbareng saja tetap bisa mendapatkan bantuan itu yang harus dipastikan dan mungkin juga pada saat mengantri apa saja langkah-langkah yang diambil mengantri bantuan apa saja langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah resiko mungkin uyel-uyelan atau antrinya tericu pada saat pembagian bantuan ketangguhan lansia dan orang dengan disabilitas tidak terkena dampak negatif dan lebih siap serta tangguh dan tentunya kita pastikan mereka berkurang resikonya setelah menerima bantuan bukan berarti malah lebih berisiko seperti yang disampaikan ketika lansia mendapat bantuan aging kit bahkan bantuan kes itu kadang kita harus pastikan betul bukan malah menambah kerentanan lansia atau orang dengan disabilitas karena dicuri atau mendapat kekerasan standar kunci yang berikutnya yaitu pengetahuan dan partisipasi jadi sebetulnya lansia dan orang dengan disabilitas perlu mengetahui hak-hak mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka contoh ketika menentukan titik kumpul atau tempat evakuasi kadang ketika rapat-rapat desa musrembang lansia sendiri kadang tidak diundang atau tidak dilibatkan padahal mungkin kita memilih rute cara evakuasi dan juga tempat evakuasi yang mereka sulit untuk mencapainya tidak aksesibel untuk mereka sehingga mereka harus kita dorong harus tahu hak-haknya sehingga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mengaruhi kehidupan mereka kemudian yang kelima lansia dan disabilitas juga harus memiliki akses untuk memberikan umpan balik yang aman dan responsif bukan berarti kalau memberikan umpan balik terus habis ini ditandai supaya tidak dapat bantuan ya enggak seperti itu tapi justru malah mereka harus kita beri wadah dan salurannya kalau memberi umpan balik yang aman dan responsif itu dimana melalui apa dan mekanisme pengaduan itu harus bisa diakses oleh mereka kita sesuaikan kondisinya dengan mereka mungkin ada daerah yang lebih suka bertemu langsung bertatap muka dan memberikan pengaduan atau ada yang lewat SMS atau mungkin ada yang lewat kotak box itu yang harus difasilitasi dan pastikan keluhan tidak hanya diterima tapi juga direspon koordinasi ini sesuai dengan komitmen CS yang ke-enam lansia dan orang dengan disabilitas harus mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam bantuan kemanusiaan yang saling terkoordinasi dan saling melengkapi kemudian yang ke-tujuh organisasi kemanusiaan atau pihak-pihak yang memberikan bantuan juga perlu mengumpulkan dan menerapkan pembelajaran untuk memberikan bantuan yang lebih inklusif termasuk bantuannya jangan berat-berat karena mungkin lansia juga tidak bisa membawanya atau ada proses distribusi yang bisa diantar ke tempatnya atau ke rumah langsung supaya lansia dan orang dengan disabilitas tidak harus memanggul dari tempat titik distribusi ke rumahnya atau mungkin titik distribusinya bisa dibagi ke beberapa tempat untuk menekatkan ke rumah tinggal mereka kemudian sumber daya manusia baik staff atau relawan yang kita yang bekerja di lembaga kemanusiaan harus memiliki keterampilan dan sikap yang sesuai untuk mengimplementasi aksi kemanusiaan yang inklusif serta jangan lupa orang lanjut usia serta orang dengan disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan menjadi sukarela di organisasi kemanusiaan teman-teman disabilitas dan lansia bukan berarti hanya jadi beban tapi sebetulnya mereka juga bisa terlibat dalam tim siaga bencana tentunya sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka di kami punya dampingan di Kulon Progo bahkan ketua tim siaganya ada kerusakan di matanya satu sisi dan itu bisa menjadi ketua tim siaga tim PPGD juga perempuan dan satu matanya juga mengalami kerusakan dan tim logistiknya adalah orang dengan disabilitas tapi tetap bisa membantu dalam pendataan jadi jangan pernah apaikan mereka karena sebetulnya orang lanjut usia juga sangat penting karena mereka punya pengalaman dan pengalaman dan kemampuan karena sebelumnya sudah pernah mengatasi atau mengalami bencana-bencana sebelumnya yang kesembilan sesuai dengan komitmen CIS yang kesembilan manajemen sumber daya jadi lansia dan orang dengan disabilitas dapat berharap bahwa organisasi kemanusiaan dapat mengelola sumber daya dengan cara mendorong penerapan program-program yang inklusi setelah 9 standar inklusi sesuai 9 standar inklusi adalah mengajak SPIR ada 7 sektor di humanitarian inklusi standar atau standar kemanusiaan standar inklusi kemanusiaan yaitu protection wash nutrisi shelter termasuk health dan edukasi tapi semuanya sudah memasukkan standar-standar inklusi dan di setiap bab tersebut di setiap sektor tersebut ada seperangkat standar dengan langkah dan aksi utama untuk memenuhi standar dan panduan juga dituliskan dalam setiap bab untuk mendukung penerapan tindakan ada toolsnya juga dan sumber dayanya kemudian ada beberapa kasus studi studi-kasus yang menggambarkan bagaimana orang tua dan orang dengan disabilitas telah dilibatkan dalam respon kemanusiaan kami di Palu ada juga perawat yang bisa kami katakan lansia tapi benar-benar lansia berdaya beliau ikut membantu kami dalam respon kemanusiaan bahkan dari tahun 2018 sampai sekarang tentunya kami pastikan juga kondisinya aman dan tidak merisikokan artinya juga tidak sering-sering kelapangan atau kalau kelapangan kami batasi dan tentunya dengan pemberian alat perlindungan diri serta vitamin di setiap standar inklusi sektor tadi ada tiga bidang utamanya yang dituliskan dalam setiap sektor yaitu bagaimana pengelolaan data dan bagaimana agar lansia dan orang dengan disabilitas tetap dapat berpartisipasi atau tadi disampaikan berpartisipasi secara bermakna dan memperkuat kapasitas mereka jangan sampai kalau pelatihan-pelatihan justru malah mereka tidak dilibatkan itu yang sering mungkin kita lupakan ya sebagai organisasi kemanusiaan jadi sangat penting mereka kita libatkan dalam aktivitas peningkatan kapasitas nah sebagai penutup standar inklusif manusia untuk lansia dan orang dengan disabilitas ini dirancang untuk membantu mengatasi masalah atau gap dalam memahami kebutuhan kapasitas hak dan mempromosikan agar mereka dapat terlibat dalam aksi kemanusiaan di setiap tahap jadi bahkan dari sebelum bencana pada saat bencana dan setelah bencana juga dalam assessment pada saat penerapan pada saat menyusun program bahkan pada saat evaluasi jangan lupa mereka harus kita mintai juga feedbacknya standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk program dan juga sebagai sumber untuk advokasi pelatihan dan advokasi khususnya untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik organisasi yang lebih inklusif jadi ibu bapak jangan khawatir saya disini hanya memaparkan singkat tahun depan mungkin ada sesi yang lebih detil supaya kita bisa mempelajari bersama tentang standar inklusi kemanusiaan jadi ini hanya sekedar pemantik supaya ibu bapak ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana memastikan program-program kita lebih inklusi dan bisa diakses oleh semua orang tidak ada yang tertinggalkan sebetulnya tidak hanya lansia tidak hanya orang dengan disabilitas tapi kelompok rentantainya begitu Pak Rinto saya serahkan ke Pak Rinto lagi baik Mbak terima kasih atas paparannya ibu-ibu bapak-bapak semuanya para partisipan materi akan di-share di akhir sesion nanti kemudian kalau bapak-ibu sudah mengisi daftar hadir otomatis itu merupakan link untuk memperoleh sertifikat bagi Anda semuanya kemudian sebelum kita melanjutkan diskusi kita ke tanya-jawab Bapak-Ibu minta waktunya sebentar untuk kita ikut berempati kepada kawan-kawan yang mengalami disabilitas kepada kawan-kawan lansia kita akan bermain-main sebentar dengan Mbak Indah mengenai bagaimana rasanya kita menjadi orang dengan disabilitas nah untuk itu kita nyalain videonya lagi sebentar ya Mbak Indah silahkan Mbak baik Mas Rinto terima kasih banyak saya juga nyalakan deh video saya supaya kelihatan sedikit baik Bapak-Ibu kita mau main games dulu tadi Mbak Kuni udah cerita kalau teman-teman dengan disabilitas netra itu bisa baca HP bisa bisa baca laptop bahkan bekerja dengan laptop itu dengan bantuan program nama programnya JOS nah JOS ini tapi mahal Bapak-Ibu lebih mahal daripada laptop saya jadi sekarang apa namanya yang saya pakai ini versi program narrator namanya sebenarnya saya sudah mengundang teman penyandang disabilitas netra untuk bisa membantu di sini tapi sepertinya saya lihat belum ada orangnya jadi mungkin bisa saya bantu sedikit jadi gini Bapak-Ibu permainannya nanti Bapak-Ibu akan mengalami sendiri bagaimana rasanya mendengarkan tulisan menggunakan program narrator ini saya akan simulasi dulu apakah Bapak-Ibu bisa mendengarnya atau tidak kita akan simulasi dulu izinkan saya share screen supaya saya juga bisa share suara di laptop saya akan saya oke disini sebentar baik saya akan share sebentar ini ini soalnya harus pakai setting Bapak-Ibu jadi agak sabar sedikit bisa mendengar suara yang ada di dalam ini saya baik seperti ini ya Bapak-Ibu suaranya narrator gitu baik untuk teman-teman yang tuli tetap ini ya tetap semangat nanti dibantu bersama teman-teman dari juru bahasa isyarat sekarang saya akan coba ngetik huruf A B dan C dan Bapak-Ibu akan dengar suaranya akan seperti apa A B seperti itu ya Bisa dengar enggak enggak bisa dengar bisa mbak belum bisa 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 oke seperti itu ya saya akan uji coba saya akan uji coba saya akan mengetik satu kata silakan Bapak-Ibu ketikan kata yang saya ketik ini di kolom chat gitu ya saya akan ketik satu kata dulu deh oke baik dengarkan baik-baik ya kita mulai L A N S silakan diketik A Lantaskbar Meet Chat narrator Meet Meet Head Meet Chat Meet Task Switch Narrator Meeting Control Share Meet Chat Meet Feedback Chat Saya sudah lihat Feedback Chat Window Baik Sudah ya Bapak-Ibu Sudah dengar ini yang didengar oleh Bapak-Ibu Penyandang Disabilitas Netra Tunggu ini kok Oke Sebentar Sebentar Saya ini agak gagap Tiba-tiba meeting kita jadi banyak lansia ya Mbak Kenapa? Tiba-tiba pelatihan kita jadi banyak lansianya Iya Itu pada tulis lansia semua Benar Yang saya ketik tadi adalah lansia Nah Sekarang gamesnya seperti ini Bapak-Ibu Gamesnya adalah Silahkan nanti Bapak-Ibu dengarkan baik-baik suara narator yang Bapak-Ibu dengar Lalu ketikan suara tersebut sampai selesai ya Ini sebuah kalimat Kali ini bukan kata lagi Tapi kalimat Sampai saya bilang selesai Baru silahkan Enter Nah Nanti peserta yang paling cepat mengirimkan ketikannya menurut tangkapan layar saya ya karena mungkin ada selisih-selisih gitu Itu pemenangnya Dan yang menang ini akan ada dapat hadiah dari penyelenggara berupa e-wallet sebesar 100 ribu rupiah Rupiah ya Bapak-Ibu bukan dolar Oke Semua sudah siap ya Siap Baik Saya mulai ya Saya mulai Mouse mode on Belum Belum mulai Oke Sekarang saya mulai Kalimat pertama Kept E T A P Space J A G A Space K E S E A A T A N Space D A N Space P A T U H I Space P R O T O K O L Space K E S E A A T A N Silahkan Meeting Country Menu Settings Window Exiting Narrator Silahkan Sudah ada yang menjawab Oh belum ada Belum ada yang menjawab Loh gak ada yang mau dapat 100 ribu Bapak-Ibu Atau kita ulangi lagi Masih bingung Masih bingung ya Kenapa suaranya putus-putus Ya Baik kita mulai lagi ya Kita coba lagi ya Oke ketika saya bilang mulai Mouse mode on Nanti kita akan mulai Baik 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 Oke kita mulai ya Kita mulai ya Sekarang Cap T E T A P Space J A G A Space K E S E H A T A N Space D A N Space P A T T T U H I Space P R O T O K O L Space K E S E A A T A N Task Use Exiting Narrator Ada yang sudah bisa Belum ada yang menjawab Wah Oh Mas Wahyu Titik-titik Jagalah kesehatan Dan titik-titik Baik Setengah Salah Titik-titiknya silakan diisi Mas Wahyu Baik kita coba Kita mulai lagi ya Bapak Ibu Kita coba Perkata saja Silakan Bapak Ibu Menebak kata Yang saya Ketikan Dengarkan baik-baik Karena memang Ini spellingnya Dalam bahasa Huruf dalam bahasa Inggris Jadi A B C D E Seperti itu Jadi memang bukan ABCDE Karena Kesulitannya adalah Belum ada program Yang bisa mensupport Bahasa Indonesia Nah ini mungkin Tantangan buat kita semua Oke Baik Kita coba Ini kata saja Baik Saya buat yang lebih singkat Apa namanya Quiznya Baik Kita mulai Belum Belum mulai ya Baik Oke kita mulai sekarang J J A G A Space K E S E H A T A N Di tanggapan layar saya Di tanggapan layar saya Sebentar saya matikan dulu Naratornya Ada nomor satu Joel CRS Jaga kesehatan Lalu nomor dua Fitroni Azizah Mohon maaf Mohon maaf yang lain kalah cepat Sama Bapak Joel Dari CRS Dan juga Bapak Fitroni Azizah Jadi kita sudah dapat nih Dua pemenangnya Selamat Sudah mendapatkan E-wallet 100 ribu rupiah Selanjutnya Saya serahkan ke Mas Rinto lagi Untuk sesi tanya jawab Silahkan Mas Terima kasih Mbak Indah Giliran Kata-katanya dikurangi Yang jawab banyak ya Mbak Ya sudah lah Begitulah kira-kira Kesulitannya Kawan-kawan dengan disabilitas Apalagi kalau ngomong Kalau yang ngomong panjang-panjang Dan tidak selesai-selesai ngomongnya Dan ketika harus menggunakan Alat aplikasi berupa Narator atau Zoom Begitulah rasanya Dan sensitisasi ini Tujuannya adalah Untuk membuat Anda Lebih berempati Kepada kawan-kawan Dan Anda juga bisa Mengetahui bagaimana rasanya Kita Dengan Kendala-kendala Yang mungkin saja Muncul dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa menjadi Disabilitas Dalam Sewaktu-waktu Baik Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Atas partisipasinya Pada game kita Saya ingin Mengajak Bapak-Ibu Untuk Berdiskusi Tetapi Saya Akan lebih dahulu Mengambil pertanyaan-pertanyaan Dari Dari Kolom chat Lebih dahulu Jadi sesuai Antrian dulu saja Misalnya Dari Ibu Lucy Tehwajo Mengatakan Jika dalam situasi Pandemi Bagaimana Berkomunikasi Dengan teman-teman Dengan hambatan Fungsi pendengaran Bagaimana Cara membantu Jika diizinkan Membantu Tanpa Persentuhan Bagaimana Memberi penjelasan Kepada orang-orang Lanjut usia Ini persoalan juga Saat kita harus Patuh pada Prosedur Pencegahan COVID-19 Salah satu Prosedurnya Adalah Pembatasan Jarak Begitu Jadi Kita tidak Tidak bisa Ngomong Dekat-dekat Lagi Dengan Para lansia Karena jarak Harus Betul-betul Kita jaga Kemudian Dari Mbak Mia Di Gunung Kidul Berkomentar Bagaimana Etika Berkomunikasi Dengan Disabilitas Sangat Menarik Tapi Di masyarakat Umum Kebanyakan Belum Paham Dan bagaimana Cara Menyampaikannya Ke masyarakat Umum Agar Mereka Paham Ini Soal Public Concern Bagaimana Mengaruhi Mereka Bagaimana Mengedukasi Mereka Sehingga Tidak Terjadi Eksklusivitas Seperti yang Digambarkan oleh Para narasumber Tadi Juga Banyak Masyarakat Umum Yang tidak Tahu Ingin langsung Menolong Ketika ada Disabilitas Yang kesulitan Naik tangga Nah ini Persoalan Kadang-kadang Memegangnya Tidak Benar Kadang-kadang Juga pada Saat pandemi Ini Itu juga Persoalan Karena kita Tidak tahu Apakah Dari situ Muncul Penularan Atau Yang Lain Kemudian Ada Kebutuhan Mengenai Buklet Standar Kunci Inklusivitas Saya pikir Nanti Bisa Direspon Oleh Teman-teman IU Teman-teman HI Atau Teman-teman Yang Lain Kemudian Ada Ada Komentar Jika Jika semua Bisa Memahami Apakah Itu Inklusi Pastinya Kita Disabilitas Akan Terbantu Tetapi Kenyataannya Masih sedikit Yang paham Tentang Inklusi Dan Bagaimana Berinteraksi Dengan Disabilitas Jadi Sebaiknya Mari kita Galahkan Sosialisasi Tentang Inklusi Dan Berinteraksi Dengan Kelompok-kelompok Rentan Atau Disabilitas Betul Mbak Sama Seperti Komentar Mbak Ami Dari Gunung Bitul Tadi Bagaimana Memengaruhi Perilaku Sikap Dan Pengetahuan Orang-orang Di luar Kawan-kawan Yang Dengan Disabilitas Kenalkan Nama saya Fitri Ini dari Mbak Fitri Saat Ini Bekerja Di PPJS Ketenagakerjaan Sekaligus Menyelesaikan Studi Master Sosiologi Wah Selamat Pagi Master Sebelumnya Saya Sampaikan Terima Kasih Dan Apresiasi Atas Materi-materi Yang Disampaikan Aras Sumber Ada Beberapa Hal Yang Saya Tanyakan Yang Pertama Bagaimana Implementasi Jaminan Sosial Saat Ini Baik Di Sektor Kesehatan Maupun Ketenagakerjaan Jika Dilihat Dari Penyandang Disabilitas Jadi Kawan-kawan Disabel Bagaimana Melihat Jaminan Sosial Yang Dilakukan Oleh Negara Ini BPJS Atau Apapun Apakah Program-program Yang Disediakan Sudah Mengakomodasi Kebutuhan Penyandang Disabilitas Dan Seperti Apa Habatan-habatannya Jangan-jangan Ngantrinya Masih Lama Jangan-jangan Ngurus Persyaratan Yang Juga Masih Mondar-mandir Kesana Kemari Kita Yang Dengan Disabilitas Mengalami Kesulitan Untuk Itu Yang Kedua Pendekatan Seperti Apa Sepertinya Yang Ideal Dilakukan Oleh Lembaga Negara Khususnya Penyelenggara Jaminan Sosial Untuk Mewujudkan Inklusi Tentang Penyandang Disabilitas Jadi Ada Dua Bapak-Ibu Pertanyaannya Apakah Ada Hambatan Dalam Mengakses Layanan Jaminan Sosial Dan Kedua Negara Harus Ngapain Kalau Ada Hambatannya Dari Mas Fahyuh Mas Fahyuh Widayanto Selamat Pagi Semua Jika Berkenan Untuk Memberikan Masukan Terkait Inklusi Kepanduan Penyediaan Sarana Shelter Untuk Karantina Dan Isolasi Berbasis Masyarakat Yang Telah Dilauncing Kementerian Sosial Beberapa Bulan Lalu Kalau Dari Dokter Sahari Tadi Ya Pakai Alas Tidurnya Karena Lansia Tidak Bisa Langsung Tidur Di Lantai Kemudian Saran Dari Polusi Penyandang Disabilitas Lebih Semangat Lagi Mencermihkan Pemikiran Serta Pemahaman Umum Banyak Orang Tentang Inklusi Prinsip 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 Inklusi Serta Turun Tanangan Dalam Menggalakan Serta Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Lainnya Agar Lebih Tepat Sasaran Sepertinya Ini Selaras Dengan Komentar Mbak Ami Komentar Mbak Fitri Di atas Tadi Kira-kira Itu Komentar Komentarnya Saya Mempersilahkan Kepada Mas Denny Untuk Komentar Terlebih Dahulu Kemudian Mbak Kuni Dan Terakhir Dokter Sari Silakan Mas Rini Merespon Komentar-komentar Yang ada Di kolom Chat Baik Terima kasih Mas Rinto Untuk Memfasilitasi Pertanyaannya Berkaitan Dengan Pertanyaan Saya Tadi Melihat Ada Beberapa Pertanyaan Berkaitan Dengan Etika Berinteraksi Dengan Teman-teman Disabilitas Tadi Saya Sempat Saya Catat Saya Tadi Yang Pertama Mungkin Kebanyakan Masyarakat Umum Belum Paham Bagaimana Cara Menyampaikan Masyarakat Umum Supaya Mereka Paham Karena Banyak Juga Yang Langsung Menolong Ketika Ada Disabilitas Yang Susahan Misalnya Naik Tangga Kalau Berkaitan Dengan Hal Ini Bagaimana Cara Menyampaikan Masyarakat Umum Tentunya Pastinya Bisa Dilakukan Juga Dengan Tadi Ada Respon Juga Dari Salah Satu Beserta Bahwa Bisa Memahami Tentang Apa Itu Inkusi Tentunya 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 Dibalahkan Sosialisasi Tentang Etika Berinteraksi Dengan Kelompok Kentan Jadi Salah Caranya Adalah Yaitu Kita Bisa Menggalakan Sosialisasi Tentang Inklusivitas Dan Bagaimana Secara Berinteraksi Dengan Kelompok Kentan Karena Banyak Juga Ada Orang-orang Yang Anggota Keluarganya Memiliki Kondisi Disabilitas Tetapi Mereka Juga Tidak Paham Bagaimana Cara Misalkan Cara Berkomunikasinya Atau Cara Menolongnya Untuk Naik Turun Tangga Dan Lain Sebagainya Jadi Yang Pertama Ibu Galakan Sosialisasi Tentang Etika Berinteraksi Juga Ke Masyarakat Tapi Jangan Lupa Bahwa Kita Harus Membarenginya Dengan Apa Namanya Penjelasan Berkaitan Dengan Hak-hak Dari Atau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas Itu Sendiri Jadi Kita Menggalakan Sosialisasi Tentang Etika Berinteraksinya Sembari Kita Menggalakan Sosialisasi Juga Tentang Bagaimana Cara Memenuhi Hak-hak Dasar Teman-teman Disabilitas Contohnya Adalah Dengan Menyingkirkan Hambatan Hambatan lingkungan Yang ada Dan lain Sebagainya Sehingga Teman-teman Disabilitas Bisa Berkegiatan Secara Mandiri Tidak Artinya Tidak Perlu Tidak Perlu Bantuan Atau Pertolongan Dari Kita Lagi Mungkin Seperti Itu Jawabannya Dari Saya Karena Ini Dari Ibu Ibu Nini Suarni Sudah Menjelaskan Berkaitan Dengan Sebaik Sebaiknya Negara Sosialisasi Juga Tentang Imposif Dan Sementara Untuk Pertanyaan Yang Lain Ini Dari Mbak Fitroten Kebetulan Ini Teman kuliah Saya Halo Halo Dengan Hambatan Fungsi Pendengaran Bagaimana Cara Membangunya Tanpa Bersentuhan Jadi Kalau Untuk Hambatan Pendengaran Biasanya Untuk Mendapat Perhatian Mereka Kita Bisa Menepuk Apa Namanya Tunggung Atau Menepuk Lain Sebagainya Untuk Mendapatkan Perhatian Teman-teman Bahwa Kita Ingin Berkomunikasi Dengan Mereka Tapi Salah Satu Cara Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Pastinya Kita Tidak Bisa Memanggil Nama Karena Teman-teman Tuli Tidak Bisa Mendengar Sekencang Apapun Kita Memanggil Namanya Tetapi Kita Bisa Menyamperi Menyamperi Teman-teman Dengan Hambatan Tuli Memposisikan Diri Di Depannya Langsung Kemudian Kita Baru Menyampaikan Maksud Kita Ingin Berkomunikasi Dengan Teman-teman Tuli Nah Salah Satu Hambatan Dari Teman-teman Tuli Atau Hambatan Pendengaran Ini Sebenarnya Adalah Ketika Di Situasi Pandemi Ini Kita Sering Sekali Menggunakan Masker Masker Kain Ataupun Masker Medis Dimana Gerak Bibir Itu Juga Tidak Bisa Terbaca Dengan Jelas Oleh Teman-teman Tuli Nah Salah Satu Solusinya Adalah Sebenarnya Kita Bisa Apa ya Sekarang Sudah Cukup Banyak Ada Yang Menyediakan Masker Dengan Apa sih Namanya Dengan Space Atau Dengan Seperti Ada Kaca Atau Di Maskernya Itu Transparan Sehingga Teman-teman Tuli Itu Bisa Melihat Gerak Bibir Kita Walaupun Kita Menggunakan Masker Seperti Itu Satu Solusi Atau Salah Satu Cara Juga Bagaimana Kita Tetap Bisa Berkomunikasi Dengan Teman-teman Tuli Tanpa Harus Apa Namanya Dengan Tetap Mengindahkan Protokol Kesehatan Saat Pandemi Seperti Itu Nah Mungkin Pertanyaan Yang Lain Bisa Mbak Kuni Dan Juga Siapa Dokter Sar Dari Jawa Itu Aja Sih Dari Saya Mas Rinto Baik Mas Terima kasih Kepada Mbak Kuni Silahkan Mbak Untuk merespon Komentar-komentar Di chatroom Terkait dengan Bagaimana Merespon Para disabilitas Etikanya Terutama 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 di Situasi Pandemi Seperti Ini Mbak Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Anda Tadi Mengatakan Bahwa Alat Bantu Itu Juga Bagian Dari Tubuh Orang Dengan Disabilitas Dan Apa Apa yang Harus Dilakukan Karena Kadang-kadang Evakuasi Dan lain sebagainya Yang dilakukan Relawan Karena Niat Baiknya Tanpa Sengaja Mereka Harus Bersentuhan Dan lain-lain Silahkan Mbak Kuni Terima kasih Pak Rintel Jadi Kami Selaku Ya Halo Masuk ya Suara saya Ya silahkan Kami Selaku Penyandang Disabilitas Memang Harus Menziasati Ketika Kita Bersama Dengan Teman-teman Yang Lainnya Bagi Teman-teman Netra Memang Siasatnya Kita Selalu Untuk Teman-teman Netra Itu Selalu Membawahan Sanitizer Karena Memang Itu Satu Kunci Ketika Kita Habis Bersentuhan Tanpa Sengaja Misalnya Belanja Memilih Barang Itu Kan Pasti Harus Dengan Bersentuhan Mau Duduk Juga Harus Merabah Dulu Melihat Apa Harus Merabah Dulu Juga Harus Selalu Membawahan Sanitizer Kemudian Hal lain Yang Bisa Dilakukan Oleh Teman-teman Yang Lainnya Yang Bersama Teman-teman Di Babul Netra Adalah Dengan Suara Memang Kita Menghindari Bersentuhan Karena Kita Harus Selalu Menjaga Jarak Maka Memaksimalkan Suara Ketika Bersama Jadi Ketika Dari Jauh Misalnya Teman Saya Turun Dari Gojek Kemudian Dia Mau Masuk Kalau Yang Biasanya Kemudian Kita Gandeng Lewat Tangan Kita Kemudian Melihat Saja Dia Jalan Tapi Dia Akan Mencari Sumber Suara Kita Misalnya Mas Aku Di Sini Loh Silahkan Masuk Melalui Dua Langkah Ke Kanan Kemudian Ke Kiri Nanti Dapat Pintu Baru Kemudian Masuk Lagi Udah Sampai Ketempat Ini Jadi Kita Memaksimalkan Dengan Suara Begitu Nah Bagi Teman-teman Tuli Seperti Tadi Memang Harus Memaksimalkan Dengan Melihat Melihat Kita Pastikan Bahwa Kita Berhadapan Karena Kunci Kita Adalah Di Gerak Bibir Kita Tadi Mas Denny Sempat Bilang Ini Saya Membawa Kebetulan Saya Berada Dekat Dengan Masker Jadi Masker Teman-teman Tuli Itu Memang Berbeda Karena Mereka Harus Yang Ada Mulutnya Kelihatan Saya Lihatkan Saya Semung Pas Saya Pegang Ini Jadi Seperti Ini Dipakai Di Ini Begitu Sehingga Apa Yang Kami Ucapkan Bisa Terlihat Oleh Teman-teman Tuli Sebetulnya Itu Kita Yang Bukan Tuli Pun Sangat Membantu Ketika Kita Sedang Berkomunikasi Itu Kemudian Pertanyaan Yang Lainnya Tadi Tentang Memahamkan Kepada Orang Lain Bagaimana Harus Berinteraksi Memang Dengan Sosialisasi Itu Pasti Tapi Kami Sebagai Penyandang Disabilitas Memang Saya Sendiri Sering Memaksa Kemudian Memberitahu Kepada Orang-orang Yang Berada Di Sekitar Kita Secara Tidak Langsung Itu Sebagai Bagian Dari Saya Bersosialisasi Ketika Saya Bersama Dan Saat Itu Mungkin Saya Memakai Tongkat Atau Kemudian Sedang Menggunakan Kursi Roda Maka Saya Akan Kasih Tahu Begini Loh Mas Saya Kasih Tahu Ya Biar Tahu Jadi Lebih Namanya Kalau Harus Lurus Tidak Tiba-tiba Turun Tapi Pastikan Posisinya Lurus Dulu Baru Naik Atau Turun Seperti Itu Hal Yang Secara Apa Ya Memang Kita Harus Lalu Lakukan Sebagai Difable Ya Enggak Sungkan Karena Memang Yang Tahu Kita Ya Kita Kalau Mereka Yang Membantu Lebih Mereka Melihat Secara Nyata Seperti Apa Dan Kalau Dikasih Tahu Juga Memang Itu Menjadi Bagian Dari Bagaimana Sosialisasi Kita Kepada Masyarakat Yang Memang Belum Tahu Bagaimana Harus Berinteraksi Pertanyaan Yang Lain Terkait Dengan BPJS Selama Ini Memang Teman-teman Difable Yang Tidak Tergabung Kedalam Organisasi Atau Mereka Yang Mayoritas Memang Saya Dan Teman-teman Teman-teman Saya Terutama Di Komunitas Mayoritas Mereka Adalah Bekerja Sendiri Di rumah Jadi Mereka Tidak Banyak Yang Kemudian Berkecimpung Kedalam Organisasi Karena Memang Lebih Banyak Pengrajin Kemudian Pengusaha Sendiri Kemudian Berbagai Kegiatan Yang Dilakukan Sendiri Karena Kalau Misalnya Menjadi Pegawai Negeri Pun Masih Banyak Hambatan Yang Bisa Diperoleh Teman-teman Untuk Merayah Kesana Ketika Teman-teman Yang Banyak Bekerja Di rumah Sehingga Hal 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 Menjadi Tantangannya Adalah Banyak Yang Belum Masuk Di Dalam BPJS Tenaga Kerja Memang Karena Memang Secara Mandiri Kemudian Kadang Juga Tidak Maksimal Informasi Yang Didapatkan Sehingga Selama Ini Memang Banyak Juga Yang Mengeluh Ketika Beberapa Yang Kemudian Mendapatkan Asurasi Tenaga Kerja Mereka Mungkin Belum Tersentuh Ya Walaupun Tidak Semuanya Gitu Ya Tapi Karena Kondisi Yang Sangat Mandiri Sendiri Hidup Sendiri Cari Uang Di rumah Kurangnya Informasi Itu Membuat Teman-teman Butuh Orang Yang Kemudian Membangun Jaringan Atau Kemudian Mendampingi Bahwa Mereka Sebetulnya Punya Hak Untuk Memiliki BPCS Tenaga Kerja Misalnya Seperti itu Jadi Memang Harapan Kami Sosialisasi Tentang BPCS Tenaga Kerja Itu Sangat Dibutuhkan Terutama Untuk Teman-teman Yang Lebih Banyak Melakukan Usaha Di Wilayah Sendiri Atau Kemudian Wira Swasta Sendiri Itu Mungkin Masih Ada Yang Lain Tidak Mas Pak Rinto Sepertinya Itu Dulu Sepertinya Sudah Mari kita Terima kasih Atas Komentarnya Terima kasih Mari kita Ke dokter Sari Ya Terima kasih Pak Rinto Di Sini Ibu Rukini Akan Men-sharingkan Tentang Pertanyaan Polusi Bagaimana Memberi Penjelasan Kepada Orang Lanjut Usia Saat Kita Harus Patu Pada Prosedur Pencegahan COVID-19 Yaitu Salah Satunya Prosedurnya Pembatasan Usia Untuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan Termasuk Kegiatan Ibadah Silahkan Mohon Terima kasih Pada Sari Atas Pertanyaannya Yang Dari Lusi Bagaimana Memberi Penjelasan Pada Lanjut Itu Kita Mengimbu Pada Lansia Tetap Kita Menggunakan Protokol Kesehatan Di Antarnya Kita Pakai Masker Kita Harus Jaga Jarak Kita Harus Cuci Tangan Setiap Saat Tidak Ada Batas Waktunya Pokoknya Kita Harus Tetap Sering Cuci Tangan Biar Lansia Tetap Sehat Untuk Mengenai Pembatasan Usia Maupun Ibadah Yang Dibatasi Pada Lansia Yaitu Kita Menghimbau Pada Lansia Supaya Tetap Beribadah Di rumah Dan Bisa Beribadah Di rumah Dan Tetap Kita Pati Daripada Protokol Kesehatan Tadi Karena Selama Pandemi Ini Kita Juga Harus Bisa Menjaga Diri Sebagai Lansia Lansia Karena Rentang Sekali Terhadap Penyakit Jadi Kita Harus Jaga Kesehatan Betul Supaya Lansia Tetap Sehat Dan Masih Panjang Umur Bisa Nantinya Tetap Beribadah Seperti Biasa Yaitu Kita Kalau Ada Lansia Yang Tetap Ingin Beribadah Kita Rangkul Saja Kita Beri Penjelasan Tentang Kesehatan Bagaimana Lansia Menghadapi Covid Ini Kita Tetap Harus Jaga Protokol Kesehatan Jadi Untuk Sementara Untuk Lansia Yang Mau Beribadah Dimana Saja Itu Kita Tetap Harus Di Rumah Saja Dulu Biar Lansia Itu Tetap Sehat Tidak Kena Covid Kalau Ada Pertanyaan Lagi Bisa Bisa Menjelaskan Lagi Terima Terima kasih Buru Kini Atas Sharingnya Saya Menambahkan Beberapa Informasi Lagi Yang Terkait Dengan Beberapa Pertanyaan Ibu Lucy Tadi Bahwa Memang Mungkin Tidak Terhindarkan Pada saat Pandemi Ini Bersentuhan Secara Langsung Jadi Mbak Kuni Sampaikan Juga Penggunaan Masker Transparan Salah Satu Senya Sangat Membantu Tapi Suaranya Hilang Mbak Sari Halo Mbak Sari Suara Anda Hilang Selamat Sari Karena ini juga yang pernah kami alami Bahwa kadang kami konsumsi bahwa Orang dengan lanjut usia itu pasti ada Tadi sempat hilang suaranya setengah menit Jadi diulang lagi Ya Pak, saya matikan videonya supaya lebih Oke, terima kasih Mungkin Sumia lelah Maaf, maaf, sempat terputus ya Pak Maaf Pak, ya saya sudah bergabung lagi Halo Pak Rint Yo, silakan Mbak Maaf, bagian yang terputus tadi bagian apa? Biar saya ulangi lagi Pak Saya izin matikan videonya supaya tidak terlalu lelah Kira-kira 3 per 4 menit yang lalu Mbak Oke Ya, juga lupa Jadi yang Oke, pertanyaan pulusi soal Penjelasan kepada orang lanjut usia ya Jadi Penekanannya adalah Informasi yang diberikan perlu diulang Berulang Dan tentunya menggunakan bahasa yang sederhana Seperti yang tadi sudah ditekankan Mbak Kuni juga Dan pada saat memberi informasi itu Berkomunikasi dengan lansia Tidak perlu berteriak Karena kadang kita juga berasumsi bahwa semua Semua atau kecenderungan bahwa orang dengan lanjut usia itu Pasti ada penurunan fungsi pendengaran Sehingga jadinya teriak Padahal harusnya juga bertanya dulu Apakah jelas? Apakah sudah terdengar? Karena kami pernah punya pengalaman juga ketika Ada yang agak bersuara kencang malah lansianya yang kaget Dan pertanyaan bulus ini tepat sekali ya Karena justru lansia itu Kehilangan interaksi sosial ketika posyandu tidak boleh hadir Yang tadinya pertemuan-pertemuan tidak bisa terlibat Terutama mungkin yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Memang untuk ini kita perlu bekerjasama dengan berbagai pihak Terutama harus melibatkan tokoh agama Pemerintahan dan mungkin tokoh yang didengar Guru dan juga tokoh agama Untuk menjelaskan prosedur penyebahan COVID seperti apa Sehingga bisa meredam untuk sesaat Keinginan lansia untuk beribadah Karena memang juga kita lihat kondisi Sempat naik COVID-nya terus ditutup Kemudian ketika kondisi COVID Jumlah pasien COVID berkurang di daerah tersebut Mungkin boleh dibuka lagi Tapi kemudian sekarang di beberapa tempat Itu harus ditutup lagi Jadi itu juga perlu perhatian dari tokoh masyarakat setempat Dan juga tokoh agama untuk selalu mengingatkan Teman-teman kita atau orang dengan disabilitas Dan lansia untuk tetap patuh prosedur Kemudian tadi ada Pemintaan dari evolusi, buklet standar Itu sudah saya-sia di chat itu jadi buku Humanity and Inclusion Standar Tapi memang cukup tebal Sekitar 200 halaman dan berbahasa Inggris Itu mungkin jadi tantangan kita untuk membuat Bangkasanya dan mungkin berbahasa Indonesia-nya Kemudian Saya tertarik dengan Bu Nini Suwani tadi ya Untuk campaign inklusi dalam semua program-program kita Setelah saya juga sempat sampaikan ke beberapa pertemuan Terutama yang terkait inklusi sebetulnya Fasilitas yang inklusi itu juga bisa dimanfaatkan kelompok lain Misalnya Kamar money yang inklusif dengan WC duduk Dan ada handrail-nya pegangan tangan Itu sebetulnya selain digunakan untuk lansia Dan orang dengan disabilitas Juga bisa dimanfaatkan oleh ibu hamil trimester 3 Dan teman-teman obesitas yang kesulitan congkok Begitu juga RAM sebetulnya tidak hanya dimanfaatkan Untuk lansia dan orang-orang Yang penting jangan sampai justru kita memberikan akses Untuk orang dengan disabilitas dan lansia Malah mereka tidak dapat mengaksesnya Tapi sebetulnya ketika kita bisa menyediakan Fasilitas yang inklusi sebetulnya Ya kan itu banyak Itu dari saya Pak Rinto sepertinya sudah menjawab Pertanyaan yang ada di chat Baik Mbak Terima kasih Mbak Atas komentar-komentarnya Bisa sedikit menilai Bagaimana layanan Jaminan sosial Misalnya tadi ada pertanyaan soal itu Mungkin membantu lansia Dari ibu Rukini Apakah ibu Rukini kesulitan Mengakses jaminan-jaminan sosial Meskipun kebanyakan kawan-kawan disabilitas Tidak memiliki akses pada jaminan sosial Yang diorganisir oleh perusahaan Tetapi mengorganisir sendiri Dalam jaminan sosial Kan boleh Mbak Mungkin Rukini atau Mbak Sari sendiri Bisa merespon Terima kasih Di sini saya ingin menyampaikan Bahwa kemarin Kami sudah telah mengalami Yaitu mengenai seorang lansia Yang mana seorang lansia itu Sebetulnya tidak tinggal di daerah sini Tapi bekerja Ikut orang di daerah Jakarta Ternyata dia itu seorang lansia Menerita kanker payudara Tapi dia takut untuk mengutarakan Pada majikan dan saudara-saudaranya Sehingga dia pulang Dengan kondisi yang lemah Itu saya tanya Saya lihat bahwa memang Dia itu menderita penyakit Apa Kanker payudara Dan dia tidak punya jaminan kesehatan Satupun tidak punya Hati saya tersentuh sebagai sisa malansia Sehingga ibu teribu saya antar ke rumah sakit Dan setelah itu Ke puskesmas Untuk dibawa ke rumah sakit umum Yaitu untuk ditindak lanjuti Karena ternyata payudaranya itu Pendaraan Untuk itu saya antar Dan sampai sana Sudah harus operasi Nah itu dia tidak punya jaminan Dan dia pulang pun hanya Bawa uang sedikit Yang mau untuk berobat Tidak ada Terus saya tolong Saya carikan surat-suratnya Ke Departemen Sosial Ke Departemen Sosial ya Bisa Saya bisa menolong Sesama lansia Yaitu ternyata sekarang sudah selesai operasinya Dan bisa menggunakan jaminan yang lain dari dinas sosial Demikian usaha kami sesama lansia Sebagai Saya Pengurus dari Organisasi KLG Bisa menolong Sesama lansia Dan sudah Selesai operasinya Dan dia Tinggal cek saja Tinggal kontrol Alhamdulillah sudah selesai Dan berhasil Demikian Peristiwa Apa yang Saya sebagai lansia Untuk membantu Sesama lansia Karena saya Sudah Itu pengaman sama Dari Itu Apa-apa yang Ilmu yang saya terima Dari organisasi KLG tersebut Terima kasih Terima kasih Buruk ini Atas komentar-komentarnya Tapi ada satu lagi Ibu Pertanyaan terkait itu Menurut Ibu Untuk mengakses layanannya Ketika harus ke pusus Ketika harus ke Dinas sosial Dan lain sebagainya Ada tidak yang Perlu diperbaiki Ibu Misalnya terlalu repot Terlalu bertele-tele Makan waktu Mondar-mandir Dan lain sebagainya Itu Itu selesai Saya menunggu Dari operasi Saya langsung Cari surat-surat Itu ternyata Bisa berjalan Lancar Untuk mencari Surat kemiskinan Itu di Kaluran Itu juga lancar Untuk ke Departemen sosial Juga lancar Diarahkan Baik-baik Untuk Rumah yang Diikuti Dia juga Tuna Bisma Tanya cuma Ikut kakaknya Jadi itu Suruh foto-foto Juga berjalan lancar Dan sampai Selesai Itu tetap Tidak ada Terlambatan Tidak ada Kesulitan Di Dinas Sosial Tidak ada Kesulitan Sekian Itu Pertolongan kami Pada Ibu tersebut Bisa berjalan Lancar Terima kasih Baik Berarti dari sisi Ibu dan Kawan-kawan Lansia Merasa tidak ada Persoalan dalam Proses pengaduannya Ya Bu Baik Bapak-bapak Ibu-ibu Dari proses Diskusi kita Kita sudah saling Bertukar Pengetahuan Sudah saling Mengunduh Pengetahuan Mari kita Saatnya Mengunduh Yang fisik-fisik Jadi kita Mengunduh Hadiah Berupa E-wallet 100 ribu rupiah Saya Serahkan kepada Mbak Wido Untuk Pengumuman Siapa saja Pemenangnya Dan Mohon Jangan didebat Karena keputusan Pemenang Tidak bisa diganggu Kugat Silahkan Mbak Wido Mas Rinto Silahkan Pak Mungkin saya bisa Sharing sebentar Untuk sebelum Pembagian Hadiah Oh ya Silahkan Pak Silahkan Nama saya Edi Purwanto Saya Pak Edi Ya Betulan baru Umur 62,9 Saya Bekerja di Betulan yang disebutkan Dokter Sari tadi Di Palu Ya Aku Ya Saya ini Berkaitan dengan Tadi BPJS Yang di Mungkin di Jogja Bagi di Palu ini Kalau di Palu memang Tidak Banyak kendala Lancar-lancar Saja Kemudian juga Kebetulan Kita juga Sudah melakukan Beberapa Rujukan Untuk Kasus-kasus Katarak Karena Kasus-kasus Katarak Di Palu Khususnya itu Sangat-sangat Banyak Sehingga Perlu Lansia Yang Kesulitan Untuk Melihat Sekarang Sudah Tertangani Dengan Baik Kemudian Untuk Pemberian Informasi Mestinya Kita Kepada Lansia Kita harus Selalu Memberikan Tadi Sudah Dikatakan Terus Dengan Sabar Karena Lansia Dikatakan Sudah Mulai Kembali Ke masa Kecil Lagi Yang Mungkin Sudah Pelupa Manja Dan Lain-lain Kemudian Kita Berikan Tentang APD Yaitu Alat Pelundingan Diri Mestinya Dengan Kita Informasikan Kita Jelaskan Sebetulnya Ini Untuk Apa Untuk Apa Untuk Apa Sehingga Nanti Lansia Bisa Menerima Selain Itu Kita Dengan Informasi Dengan Beberapa Gambar Gambar Kemudian Memberikan Contoh Bagaimana Kita Harus Cuci Tangan Bagaimana Kita Harus Tinggal Di Rumah Kemudian Kita Harus Memakai Masker Dan Lain-lain Kami Informasikan Bahwa Di Kondisi Lansia Di Palu Khusususnya Pada Waktu Masa COVID Ini Terutama Layanan Kesehatan Pada Klien Atau Lansia Yang Mengalami Penyakit Kronis Itu Memang Karena Terhentinya Pelayanan Pos Yandu Atau Pos Bindu Itu Sehingga Membuat Lansia Itu Dropout Obat 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 Kronis Itu Penyakit Kronis Itu Terhenti Sehingga Itu Yang Menjadi Kendala Yang Menjadi Hambatan Yang Paling Besar Kemudian Informasi Informasi Yang Mungkin Belum Belum Jelas Sehingga Membuat Takut Lansia Itu Sendiri Sehingga Menjadi Staminanya Turun Kemudian Bisa Mengalami Penyakit Dan Informasi Informasi Lain Yang Sangat Sangat Mengganggu Beli Lansia Kemudian Lansia Yang Tinggal Sendiri Di Rumah Bersama Suami Atau Istri Sendiri Yang Biasanya Mendapatkan Penghasilan Dari Perkebun Menjadi Tidak Mendapatkan Sehingga Itu Sangat Mengkawatirkan Kondisi Lansia Itu Sendiri Kemudian Apa Yang Sudah Kami Perbuat Yaitu Dengan Adanya Homecare Kebetulan Pelaksanaan Homecare Itu Sendiri Ada Yang Lansia Dan Ini Homecare Ini Kita Sudah Sudah Anggap Sudah Terampil Dan Memang Sudah Melakukan Beberapa Kegiatan Antara Lain Pengukuran Tanda Vital Kemudian Rujukan Dan Kemudian Pemantauan Kesehatan Yang Rutin Dan Kemudian Kita Dilaporkan Kepada Pemerintah Desa Kepada YU Kepada Pugusmas Kemudian Juga Kita Sangat Bangga Karena Ada Kelompok Lansia Di Dilema Desa Dampingan Kita Yang Sudah Mulai Bergerak Dan Itu Sangat Mengembirakan Dimana Ada Kegiatan Iuran Yang Tidak Memaksa Dikumpulkan Kemudian Pada Saat Pandemi Ini Kita Belikan Beras Kemudian Siapa Yang Sangat Dipandang Sangat Membutuhkan Itu Dibantu Dengan Beras Kemudian Juga Pusituan Disini Sudah Ada Dana Desa Yang Dilokasikan Untuk Lansia Khususnya Kemudian Kita Pada Waktu Posbindu Tidak Berjalan Kita Adakan Dengan Mobil Klinik Sebagai Pengganti Posbindu Itu Mungkin Yang Bisa Kami Sharingkan Beberapa Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kelansiaan Khususnya Di Palu Semula Sisi Tengah Terima Kasih Mas Rinto Kembali Oke Pak Rinto Mohon Ijin Itu Tadi Sharing Dari Lansia Berdaya Kami Yang Di Palu Yang Ikut Respon Palu Sejak Oktober 2018 Sampai Sekarang Over to you Pak Rinto Ya Terima Kasih Mbak Sari Pak Edy Terima Kasih Ini Juga Lansia Per-respon Bentana Yang Ada Di Frontline Dan Justru Jadi Penguat Bagi Kami Juga Selalu Memberi Semangat Kepada Kami Yang Belum Lansia Semangat Ingat Yang Lansia Juga Bisa Gitu Baik Bapak Ibu Mohon Maaf Saya Sudah Berkali-kali Dapat Pesan Dari Penyelanggara Kalau Ini Waktunya Sudah Terpaksa Harus Penutupan Dan Pak Iyan Tadi Sudah Membuka Sudah Siap-siap Penutupan Tapi Sebelum Penutupan Saya Ingin Mengajak Bapak Ibu Untuk Mengunduh Hadiah-hadiah Kita Dulu Kepada Mbak Widow Dan Mbak Diyar Silahkan Saya Serahkan Kepada Anda Bila Dalam Memandu Acara Ini Saya Ada Kesalahan Mohon Maaf Terima Kasih Atas Proses Belajarnya Mbak Widow Dan Mbak Diyar Silahkan Mbak Widow Oke Terima kasih Mas Rinto Selamat Siang Ibu Bapak Pemenang Dari E-Wallet Ada Lima Orang Dua Dari Kegiatan Games Yang Tiga Dari Pertanyaan Yang Pertama Untuk Games Tadi Sudah Disebutin Bang Jus Sama Mbak Avito Tin Asisa Untuk Yang Lusi Teho Wajosa Dan Mbak Ninil Suwarni Minta Tolong Nanti Chat Pribadi Ke Saya Nomor Telepon Masing-masing Biar Untuk Memudahkan Pengiriman E-Wallet Terima Kasih Saya Kembalikan Lagi Ke Mas Serinta Atau Mbak Dea Terima Kasih Mbak Widow Dan Selamat Untuk Bapak Ibu Yang Memenangkan E-Wallet Penilai 100 Ribu Nanti Akan Dihubungi Oleh Ibu Julian Dari HFI Atau Seperti Tadi Diumumkan Mbak Widow Mohon Dicet Kepada Mbak Widow Wati Nomor Bapak Ibu Supaya Dapat Dikirimkan E-Wallet Dan Form Untuk Pengisian E-Wallet Kami Juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Para Narasumber Dan Fasilitator Yang telah Memberikan Materi Sensitasi Dan Juga Memandu Kita Dalam Diskusi Dan Kepada Bapak Ibu Yang Berpartisipasi Di Dalam Acara Pada Pagi Hari Sehingga Siang Hari Ini Terima Kasih Banyak Partisipasinya Mohon Kesediaannya Kembali Untuk Mengisi Daftar Hadir Yang Telah Disampaikan Di chat Dimana Dalam Daftar Hadir Itu Ketika Nanti Bapak Ibu Mengisi Nanti Akan Langsung Keluar Sertifitnya Jadi Saya Sudah Sampaikan Juga Disini Di Dalam Screen Bapak Ibu Bisa Lihat Link Daftar Hadir Dan Di chat Sudah Ada Baik Yang Ada Di Zoom Ini Maupun Yang Di Live Youtube Humanitarian Forum Indonesia Saya Lihat Tadi Sudah Banyak Ada Beberapa Orang Yang Bergabung Di Dalam Youtube Humanitarian Forum Indonesia Terima Kasih Banyak Silahkan Langsung Diisi Daftar Hadirnya Tundu Di Alamat Berikut Nanti Juga Akan Kami Sampaikan Di Dalam Chat Dan Sertifikat Sebenarnya Tidak Perlu Mengakses Google Drive Ini Tapi Nanti Kami Bisa Langsung Mengupload Ketika Bapak Ibu Mungkin Ada Kesulitan Untuk Mendapatkan Langsung Sertifikat Setelah Mengisi Daftar Hadir Jadi Mungkin Itu Saja Pengumuman Dari Kami Saya Mungkin Akan Memberikan Kesempatan Kepada Mas Deni Atau Mbak Indah Untuk Mengumumkan Sesuatu Yang Sekiranya Membutuhkan Partisipasi Dari Bapak Ibu Silahkan Baik Terima kasih Mbak Dear Untuk Kesempatannya Jadi Teman-teman Di akhir Kegiatan Hari Ini Kami Kami Dari Humanity Inclusion Atau HI Saat Ini Sedang Sedang Melakukan Assessment Teman-teman Ataupun Survei Online Jadi Survei Online Ini Ditujukan Dagi Para Aktor Atau Pegiat Kemanusiaan Yang Melakukan Respon COVID-19 Di Indonesia Nah Nanti Tujuan Utama Dari Survei Online Ini Sebenarnya Ialah Untuk Mengetahui Sejauh Mana Prinsip-prinsip Inklusi Utamanya Inklusi Disabilitas Inklusi Gender Dan Juga Inklusi Usia Telah Dipertimbangkan Dalam Respon-respon Kemanusiaan Yang Sudah Teman-teman Lakukan Nah Nantinya Hasil dari Survei Online Ini Akan Jadi Dasar Bagi Kami Bagi HI Untuk Bisa Mengembangkan Rencana-rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi para Akta Kemanusiaan Atau Bagi para Teman-teman Yang Berfokus Pada Topik Aksi Kemanusiaan Inklusif Jadi Tadi kan Di materi Awal Sudah Dibahas Sepintas Itu Baru Sepintas Saja Tentang Inklusi Konsep Inklusi Tapi Nanti Kami Berencana Ingin Mengembangkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Yang Berfokus Bagaimana Memasukkan Atau Memperkenalkan Isu Inklusi Sosial Kami sangat berharap Berencana Di sini Bisa Meluangkan Waktunya Untuk Mengisi Survei Online Ini Tidak Harus Hari Ini Karena Dengan Mengisi Survei Online Ini Kita Bisa Saling Memperkuat Praktik Respon Kemanusiaan Agar Menantinya Lebih Inklusif Kedepannya Jadi Saya Mohon Izin Untuk Sharing Link Ke Teman-teman Semua Di Kolom Chat Jadi Disini Ada Ini Ada Linknya Teman-teman Disini Untuk Saya Share Screen Saja Disini Teman-teman Ada Kami Menggunakan Pobo Toolbox Untuk Survei Online Ini Disini Ada Beberapa Pertanyaan Ada Sekitar 26 Pertanyaan Survei Estimasi Waktu Untuk Mengisinya Ini Sebentar Saja Teman-teman Sekitar 10 Sampai 15 Menit Sampai 15 Menit Disini Ada 26 Pertanyaan Dan Juga Ada Pertanyaan Berkaitan Dengan Responden Dan Juga Organisasi Dari Teman-teman Sendiri Nah Harapannya Teman-teman Bisa Mengisi Survei Online Tersebut Tidak Harus Saat Tinggi Bisa Besok Besok Ataupun Dalam Satu Minggu Kedepan Tapi Kami Sangat Memohon Untuk Partisipasi Teman-teman Agar Bisa Mengisi Survei Ini Sehingga Kita Semua Bisa Sama-sama Apa Ya Bisa Sama-sama Nantinya Belajar Bersama Tentang Asli Manusia Inklusif Lagi Seperti Itu Mungkin Itu Dari Saya Mbak Indah Mungkin Ada Tambahan Cukup Denny Silahkan Lanjut Siap Kalau Begitu Kami Sangat Tunggu Respon Dari Teman-teman Untuk Mengisi Assessment Atau Survei Online Oke Sekian Dari Saya Mbak Dea Terima Kasih Terima Kasih Banyak Mas Denny Untuk Link Surveinya Jadi Bapak Ibu Silahkan Untuk Mengisi Dan Berpartisipasi Karena Tentu Saja Isian Dari Bapak Ibu Akan Sangat Berkontribusi Buat Tema Perlindungan Bagi Kelompok Lantinya Disabilitas Dan Rantan Lainnya Baik Saya Mendapatkan Informasi Ternyata Pak Ian Perwakilan Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Berhalangan Untuk Memberikan Samputan Penutup Maka Dari Itu Ijinkan Saya Dar Sinandang Dari Humanitarian Forum Indonesia Mewakili Para Panitia Penyelenggara Yaitu Kementerian Sosial HFI Humanitarian Inclusion Yakum Emergency Unit World Food Program Dan Voluntary Agency Mengucapkan Terima kasih Banyak Untuk Partisipasi Kita Semua Dan Tentu saja Kepada Para Fasilitator Dan Juga Narasumber Atas Sharing Berharganya Kami Tentu saja Akan Melanjutkan Sesi Yang Menarik Ini Dengan Tema Lainnya Mohon Kehadiran Bapak Ibu Kembali Jika Berminat Untuk Bergabung Dalam Sesi Dukungan Psikososial Dan Dukungan Psikologis Awal Serta Standar Minimum Pelindungan Anak Pada Tanggal 10 Desember Pukul 9.30 Dan Pelatihan Ini Juga Akan Dilanjutkan Di Tanggal 17 Desember Di Jam Yang Sama Dan Memang Untuk Pelatihan Yang Ketiga Terkait Dukungan Psikososial Dan Standar Minimum Pelindungan Anak Ini Akan Lebih Spesifik Lebih Serius Kontennya Ada Pre-test Dan Post-test Juga Jadi Bapak Ibu Berminat Tentu Saja Silakan Untuk Bisa Nanti Mengisi Registrasi Dan Berminat Kami Informasikan Melalui Whatsapp Grup Yang Tersedia Dan Kemudian Juga Bila Bapak Ibu Tertarik Untuk Mengikuti Pelatihan Lanjutan Terkait Pelindungan Bagi Kelompok Lansia Disabilitas Dan Lainnya Ini Nanti Bisa Menghubungi Narah Hubung Kami Mas Rizki Untuk Kira-kira Mendapatkan Informasi Mengenai Pelatihan Yang Akan Dilanjutkan Pada Tahun Depan Jadi Akan Ada Pelatihan Lanjutannya Tahun Depan Bapak Ibu Bagi Yang Masih Tertarik Untuk Dapat Meminta Informasi Dari Narah Hubung Kami Kemudian Itu saja Terima kasih Banyak Bapak Ibu Semua Semoga Kita Selalu Diberikan Pelindungan Dari Yang Maha Kuasa Dan Semoga Pandemi Ini Cepat Berakhir Kita Semua Sehat Tanpa Kekurangan Suatu Apapun Terima Kasih Banyak Dari Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Sekiranya Kita Bisa Berproses Untuk Lebih Baik Lagi Dan Kita Dapat Bertemu Lagi Di Acara Penguatan Kapasitas Lainnya Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Selamat Siang Dan Tetap Sehat Selalu Pakai Masker Jaga Jarak Dan Melaksanakan 3M Terima Kasih Banyak Kita Mungkin Ijin Bolehkah Berfoto Bersama Bapak Ibu Menyalakan Videonya Menduannya Jangan Lupa Dimakan Mas Rinto Dikirim Ke Jogja Dulu Mas Wahyu Oke Ternyata Dari Tidak Terlihat Ya Ternyata Saya bingung Kok Nggak Kelihatan Oke Kita Mulai Bapak Ibu Ini Ada Dua Halaman Siap Siap Satu Dua Tiga Sekali Lagi Masih Ada Yang Baru Membuka Buka Oke Sekali Lagi Satu Dua Tiga Halaman Kedua Satu Dua Tiga Baik Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Sampai Bertemu Lagi Sampai Ketemu Di pelatihan Berikutnya Sampai 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 Bapak 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 Dua